Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Instagram Live saya Biar nggak bosen, biar nggak isinya gambar-gambar terus Rencananya setiap seminggu sekali ada interview Sama teman-teman yang udah saya kenal duluan aja gitu Nah kali ini yang mendapat giliran adalah Henry Juanda Halo teman-teman, thank you mas yang udah diajakin nih Iya Mungkin yang nonton, banyakan dari followers lu ya Hen ya Daripada followers gue, tapi nggak apa-apa Kan ini bakalan ada di Youtube juga Jadi sekalian biar bisa diarsipkan gitu lho obrolan-obrolannya Siap Lu kan ini nih, beberapa kali udah sempat diwawancara sama Dimas juga Terus, ya udah banyak mungkin lah ya yang apa Memawancara seputar karir lu berlettering dan segala macemnya Ini gue ngobrolnya lebih ke hal-hal yang mungkin gue belum tau aja sih Jadi biar beda gitu sama yang lain Gak ngomonginnya boleh-boleh Boleh Buka tuan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Gak tau asal-muasal, lu gimana sih dulunya sih kok tiba-tiba bisa tau-tau lettering Tau-tau kenal terus temennya banyak gitu-gitu Coba awalnya gimana, lu kan kelahiran gak di Jakarta kan ya Gua kenal lu pas, lu udah tinggal di Jakarta sih Lu kan kelahiran gak di Jakarta nih Iya, lu dimana? Lahir dimana nih? Oke, dari sini detail itu oke siap-siap Gue cuman pengen tau yang gue gak tau gitu loh Karena ya mungkin orang-orang udah pada tau ya gak apa-apa Gua lahir di daerah pelosok Sumatera Selatan Palembang kan ya? Iya, tapi lebih ke pelosok Sumatera Selatan Apa Lampung? Palembang, maksudnya gue Palembang Oh, Palembang, siap-siap Yoi, terus SMP gue juga masih di sekitaran itu SMA gue baru ke Jakarta tuh Oke, 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 oke SMA kelas berapa lu pindah ke Jakarta? Enggak, gue dari awal masuk SMA Oh, oke Kelas 1 berarti ya? Pertama sama SMA itu di Jakarta ya? Yoi, dulu gue itu daftar di Sudirman sama Angkasa tuh, di Sky Bentar, ini lu pas lagi masih di Palembang Berarti lu kan kayak SMP itu kan lu masih di Palembang kan ya? Yoi Masa kecil seorang Henry Juanda itu gimana sih? Lu dulu hobinya apa? Terus apakah lu udah gambar-gambar juga dari SMP? Apa gimana sih? Gue malah gambar-gambar itu SD, Mas Apa tuh? Ilustrasi apa? Lu emang udah ngehuruf gitu? Enggak sih Gue dulu suka gambar Sundroku, men Woi, woi, woi Lu ini ya Nge-jiplak-jiplakin komik Pake kertas karbon Woi Jaman-jaman dulu kan Ada temen Ada Dia sekarang? Enggak men Dia sekarang buka Tyler gitu Keren sih Iya 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 Tapi keren Oke 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 Iya berarti lu ya Emang udah ada ketertarikan kecoret-coret lah ya Cuman ya biasa lah Ada sih Dari menggambar dulu ya Terus emang pas SMP Gue berkenalan dengan sepeda motor tuh Oh lu berarti kecintaan terhadap motor udah mulai SMP ya? Doarnya SMP gue Oke gimana-gimana ceritanya? Kenal motor gimana nih? Apa ya? Gue belajar motor sampe Muka gue sobek kena dahan lepas sawit, men Anjir Belajar motor, nagra Ini lu maksudnya Awal-awal mulik motor itu lu Doyan di oprek-oprek mesin? Apa lu doyan balapan? Apa doyan koleksi gitu-gitu? Awalnya gue doyan balapan Oh balapan, balapan, balapan Iya Terus bokap kan punya motor tua Terus sama bokap diganti-ganti tuh Sama bantahu Dia jadiin thrill-trill gitu lah Trail-trill Oke Widih Emang thrill dari dulu ya berarti ya? Iya Dari dulu Wah luar biasa Dari situ Luar biasa Luar biasa Motor gua kepengenan gua waktu SMP tuh Oke Apa lu mungkin bokap udah pernah punya sebelumnya apa gimana? Belum Belum Bokap tuh belum pernah punya motor thrill Bahkan Ada Ada yang motor tua Yang dimodif jadi thrill Oh oke 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 Apaan motornya dulu? Tua yang dimodif jadi thrill? Sebe Yamaha Gua lupa deh tuh Yamaha Yamaha tua deh tuh Oh oke Dua tak berarti ya? Yamaha kan kalo motor tuanya jarang yang patah kan? Iya dua tak Dua tak Bener bener Dua tak berarti Oke oke Lu udah bisa tuh SMP Naik motor trail Loncat-loncat Asik Bisa men Bisa Gawat SMP gawat ya Keren Dulu kan itu motor Baru di Pilog-pilog gitu kan Kinclong Bokap gua tuh orangnya Apa ya Rajin lah Ngeplot-ngeplot Ngerawat ya Ngerawat gitu ya Ngerawat barang Oke 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 Gue pake mancing Jatoh men Baret semua Iya Itu emang selalu ya Pasti namanya Belajar-belajar motor tuh Pasti ada Momen-momen ngerusakin motor orang tua Pasti ada Bener tuh Gue Gue paling deg-degan Kalo bokap-bukan Emang agak keras kan ya Mending deg-degan pas gue pulang Terus Ya untungnya nyokap gua dulu Ada yang nyambut gua Jadi bokap gua Ya iya aja Tapi lu SMP SMP berarti emang Lu inget gak Pas lagi jaman SMP SMP sama temen-temen lu SMP tuh Emang lu udah dikenal Anak motor banget Apa Apa lu sempet Nekunin kayak Ya standarnya Anak remaja Masuk kuber kan Kalo ya lu Biasanya sih Kalo jaman SMP ya Kalo gak Ya maksudnya Basket atau bola gitu Palingnya Ngeband Ngeband Lu gak ya Emang motor aja gitu Gua motor men Dari dulu motor Asli Keren sih Bahkan gua Bahkan gua gak suka bola Temen gua pada main bola Gua gak suka bola Iya biasanya kan gitu kan SMP tuh lu Momen-momen penjajakan gitu loh Menyobain ini Apa sih Temen-temen yang lagi nge-trend apa gitu Setau gua sih dulu Yang lagi rame ya Kalo gak Olahraga ya musik gitu loh Motor tuh jarang Soalnya kan Gak semua anak SMP Dulu punya akses ya Buat Main motor gitu loh Yoi Bener-bener Bener-bener Iya Iya Terus lu pindah ke Jakarta Kenapa Males kali Mbak bapak gua Mbak gua Lah Gimana sih Biasa gua agak bandel Karena Gua dulu Pake SMP Mainannya sama temen-temen Yang udah SMA Dan udah pada Berhenti-berhenti sekolah Oh oke Iya Iya Itu Ada yang Hal yang cukup biasa ya Berarti ya Di lingkungan lu dulu ya Kayak berhenti sekolah Gitu-gitu tuh udah biasa ya Oke Oke Jadi bokap gua kayak Kamu gak mau Sekolah di luar gitu kan ya Terus Kalo mau sekolah di luar dimana Dulu ada Dulu gua di Ada namanya sekolah unggulan Jadi Kalo masuk situ tuh Perguruan negeri tuh Beberapa perguruan kayak Gajah Mada Beberapa itu kayak Gampang masuk Ini di Palembang nih Di Palembang Oke Siap Tawarin itu Sekolah unggulan Asrama kan Oke Gua gak mau asrama nih Gua gak mau asrama nih Gua bilang kan Gilaan gua asrama Gimana ya Terus ada pak dek gua Di Jakarta Di Jakarta Oh pak dek lu ini Emang tinggalnya di Jakarta gitu Di Jakarta emang dia Oke Lagi main Ke Sumatera nih Gua bilang Oh Kenapa gak tinggal di pak dek aja Gua bilang gitu kan ya Biar gua jadi anak kota nih Bukan anak kampung Oh Oke 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 Berarti lu sebenernya Dari awal gak ada kepengenan buat Ah gua harus pindah ke Jakarta Gitu Enggak ya Emang kebetulan istilah kata Diusir aja dari rumah gitu ya Eh kebetulan kok Ada sodara di Jakarta gitu ya Oke Sebelum kita masuk ke cerita lu Pindah ke Jakarta nih Gua baca-baca dulu nih Ada yang udah komen apa belum nih Dan tadi gak gua liatin soalnya Mohon maaf Oh ada mas Julian Akbar Halo Kuning bener kayak benar nebut En ngelawak dong Mas Henry jago lawak tuh Ntar pasti Pasti ada lucu-lucunya lah Henry seorang yang sangat jenaka Waduh setia lu Din Musiknya dong Musik dong woy Waduh Takut kena copyright Soalnya mau di upload ke Youtube Lo males lari Main bolanya Hen Males lari lu Hen Kata iki tuh Musik dong woy Cendol dawat Biar goyang Jangan Ntar gak bisa di upload ke Youtube Oke oke Ternyata masih Komen-komennya belum sebegitu rame Kita lanjut aja Dulu akhirnya lu pas mau pindah ke Jakarta itu ada ketakutan gak sih Kayak aduh pindah lagi nih gua nih gitu Apa memang lu udah Oke gua pindah Gas gitu Gua tuh orang yang bodo amatan sebenernya mas Ajeer Keren-keren Pindah-pindah aja gitu loh Lu gak ada ini apa Ya zaman segitu kan Soalnya gua juga Salah satu yang hampir sama sih Gua pindah ke Jakarta tuh 2008 Tapi gua pas kelas 2 SMA Oke Gua sih 2004 Gua di Oh siap-siap Tapi lu ini gak sih Pas awal-awal Mau pindah ke Jakarta itu Ada rasa kayak Aduh gua ninggalin temen-temen lama Gua dong Wah gua nyari temen baru dong Lu begitu gak? Biasa aja sih Sejauh Biasa aja serius Wah Gua dulu Beban mental banget sih Sampai Aduh gua pindah lagi Karena lu SMA mungkin Kalau gua kan masuk SMP Lu kan sama Iya kan sama Maksudnya lu Bidah ke Jakarta Masuk kelas 1 SMA kan Gua juga pindah ke Jakarta Masuk SMA kelas 2 Karena temen gua Tentu mulu Apa lu Apa lu emang gak terlalu ada yang Deket banget gitu Gak terlalu apa gimana emang Banyak Banyak Bahkan Kalau SMP itu Sering temen gua Tidur di rumah gua Buat yaudah main Tidur Besok berangkat sekolah bareng Banyak Siap 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 Wih Udah begitu loh ya Udah begitu kehidupannya ya SMP tuh ya Nginep Berangkat sekolah bareng Udah kayak gitu ya Yoi SMP gua Gua belum loh Gua ngalemin yang Kayak gitu itu Ya malah justru Setelah SMA sih Kayak temen gua Ada yang nginep di rumah Terus Besokannya berangkat kuliah itu Pas udah Setelah SMA SMA aja Belum ada gua Sistem nginep-nginep gitu Lu berarti Luar biasa lu Pergaulan lu Jauh di atas itu Tapi memang Kalau yang gua cerita tadi kan Gua Waktu SMP Bergaul sama temen-temen gua Yang udah Segala macem kan Kebetulan Dampaknya itu ya Beberapa tahun terakhir tuh Temen gua kan Ya akhirnya Tanda kutip Jadi preman lah Gitu kan ya Oh iya Masa ilahkan lah Ya Kebetulan Punya ada bokap sedikit Ada yang ganggu lah Yaudah gua tinggal ganggu dia aja tuh Kemarin Uy Menguasai ya Lumayan Tama siorang punya Bokap Waduh Serem juga Pergaulan lu Chaos Permainan Permainan ini Permainan Gitu-gituan lah Koperasi apalah Gua gak ngerti Penguasaan lahan Tapi temen-temen lu dulu Pas di Palembang Ada yang gini gak sih Kayak Hen ngapain sih Pindah udah lah Gak usah lah Gitu-gitu Ditahan-tahan gitu Enggak Enggak sih Malah Enggak Sebelum gua pindah Sebelum gua pindah itu Temen gua bilang Eh sebelum lu pindah Ngadain dong Makan-makan di rumah lu Gitu doang Oh iya Oke 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 Lu dulu pindah-pindah ke Jakarta Bawa berapa tasen Terus Lu ada kebayang apa gitu Kebayang Aduh gua Pokoknya ntar di Jakarta Punya rencana-rencana gitu gak sih lu Waktu itu Gak ada sih Ya udah gitu aja ya Ngikut aja Pokok disuruh Ya udah gitu ya Gue Cuman ya Tas Tas itu ya Apa ya Tas koper gitu Cuman satu doang Zaman dulu tuh Ada barang-barang Yang lu bawa Ke Jakarta gak Yang dari meste Kayak Wah gua harus bawa nih Kayak mungkin Zaman dulu This man Atau apa Oh itu Itu tuh pasti Itu tuh pasti Men gua tiga biji Lu bawa semua Widuh Biasanya kan Pasti punya ya Aset-aset gitu ya Bener Bener banget Entertainment gua nih Terus di Jakarta lu Sekolah dimana SMA Nah awalnya gua Mau masuk Angkasa tuh Terus dari Angkasa Gua nyoba ke Sudirman Sudirman gua oke nih Wah Sudirman cakep-cakep nih Gua bilang Gua udah SMK bukan sih Ha? SMK bukan? SMK Yang deket Cijantung Bukan Cijantung Hmm Oke 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 Ya itu komplek Ya sama kan Dua-dua itu Angkatan semua kan Yang ini Yang satu Angkatan darat Yang satu Angkatan udara Itu Serius? Lu sekolah Begituan? Iya kan Cuma SMK doang Oh Baru tau nih Tapi Akhirnya gua gak masuk Disitu Padahal tuh udah DP Angus tuh DP-nya 50% dua-duanya Gua akhirnya Keterima di Conded Tuh Di SMA 51 Padahal gua pengennya di 9 Kalau itu Oh berarti lu negeri ya Sekolah lu ya Negeri Negeri gua Oh oke 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 Lu dulu pas Pertama kali sekolah Ya temen-temen lu pasti Wah lu dari luar kota gitu-gitu kan Iya Lu kesulitan gak? Lu kesulitan gak? Ngomong bahasa gua lu gitu-gitu? Iya gua banyak diem Awal-awal gua banyak diem Oh oke 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 Awal-awal gua banyak diem Terus Temen gua Temen gua yang sebelah ini Agak bacot nih Dulu Temen sebangku Iya manggil gua Eh lu pempek 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 Anjir Oh oke oke gua paham Iya kan Gw bisa relate Agak salah standar lah ya kan Iya 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 Banget 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 sih Banget sih Iya 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 Terus Boi gua banyak diem tuh selama 2-3 minggu Banyak diem Tapi akhirnya Ya karena gua sering ngobrol sama dia Gua pede-pede aja tuh Cuman Memang dalam setahun itu Setahun Setahun lebih itu emang Iya gak Gak sampai setahun sih malah Logat gua udah mau gak ilang tuh Karena dikadang diapa 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 di penyakit Malaysia Oh oke Gitu Tapi lu ngobrol sama temen-temen lu Udah langsung nyobain gitu Ngomong Iya gua nyobain aja tuh Pokoknya selama 3 minggu Oh oke oke Kenal-kenal Udah aku ngobrol-ngobrol aja sama yang lain Terutama yang cewek-cewek Gua jadi ngobrol Karena Mereka langsung kemanaput Emang kenip ya dari dulu ya Gak kakuan andanya Gak ngapa kecengin Gak ngapa kecengin mereka Oh bener-bener sih Bener-bener Bener Tujuh-tujuh Tujuh Soalnya gua dulu juga Ya lumayan Lumayan berat sih Awal-awal Awal-awal pindah ke Jakarta itu Lumayan berat Karena gua pindahnya juga cukup Mendadak gak Ya hampir sama Malu Ada beberapa masalah Terus akhirnya disuruh pindah ke Jakarta Yang mana Ngikut ke nyokap gua Jadi nyokap gua kan udah pindah ke Jakarta duluan Nah Gua akhirnya ikut nyokap gitu Padahal rencananya Ya setelah gua mulai kuliah Baru gua ikut nyokap Tapi ternyata Dipercepat gitu Gua gak Nah itu pas pertama kali pindah Jakarta Waduh Beban Gua bener-bener Lu tau lah Pasti pindahan Dari Jawa ya kan Terus Ngomong gua udah Hancur banget Bahkan gua Dulu Ngomong bahasa Indonesia itu Gak biasa Hampir gak bisa Gua ngomong bahasa Indonesia itu Bener-bener bahasa Jawa only Wah itu Di cengennya bisa dibilang Satu sekolah sih Apalagi sekolah gua kecil kan Itu kacau sih Weh weh Jawa lu Weh weh Apalagi gua kan Ngomongnya kan juga Paling ya Yang normalnya gua Berbahasa Indonesia Di Surabaya dulu ya Aku kamu itu udah normal banget sih Masa iya gua ngomong sama temen Saya anda sih kan Kocak ya Itu Gua ngomong Aku kamu gitu Diceng-cengin Apaan Gua sampe sempet ini Gua sempet Ngambek gua gak mau sekolah dulu Seminggu dua minggu gitu Gua ada tuh Awal-awal Awal-awal pindah ke Jakarta Seminggu dua minggu Gua gak mau sekolah tuh Berangkat sekolah gitu Gua cabut pulang Cabut pulang gitu Ampe Nyokap gua diteleponin sama guru Gitu-gitu Ya Segala macem Dijelasin akhirnya Di rayu-rayu juga Gua akhirnya mau tuh Sekolah tuh Eh lama-lama Lama-lama ya Sama-sama lu Bocap ada songong ya Gitu loh Gua sopan-sopanin Maksudnya gua juga Anak baru ya Gua sopan-sopanin Gak ada anu-anunya gitu loh Gak ada timbal balik-timbal baliknya Yaudah Gua akhirnya mencoba buat Wah gua harus ngomong kayak gitu tuh Belajar ngomong gua lu gitu Biar gak disongongin terus Gitu loh Makanya gua Sama temen-temen SMA di Jakarta mah Gua gak Gak ada relate-relate-nya sama sekali Gua begitu lulus Gua udah gak Istilah kata gak mau Membangun koneksi gitu Malas gua juga Soalnya kesan pertamanya udah gak enak semua Malas Kalau gua kan Kalau gua kan memang Ya memang Emang gua bodo amat kan Tipe orangnya Iya Mungkin gua baperan banget sih Dulu sih emang sih Dan gua memang waktu itu Apa ya Gak terpaksa Kalau lu kan terpaksa tuh Iya bener Tapi lu sama temen-temen SMA lu Sampai sekarang masih ada Yang connect Yang bener-bener Wah Oke sih Keren Banyak kok Banyak kok Banyak Gue malah yang masih Tetep connect ya Sama temen-temen SMA gua Yang pas masih di Surabaya Daripada yang di Jakarta Di Jakarta bisa dibilang Sama sekali gak sih Gua banyak-banyak Di Di Jakarta malah Ya karena Nah ini lucunya juga Mas Jan Jadi Ada anak kelas 1 itu Yang emang Ya keliatannya preman gitu lah Gitu kan ya Ini pas lu masih kelas 1 juga Oke Seumuran berarti ya Dia itu 1-6 Gua 1-7 Kalau gak salah Dia itu Ternyata Tetanggaan sama rumah pak adik gua Wih lu gimana Jadi deket gua Jadi gak ada berani sama gua Waktu itu Oh lumayan ya Lu dapet Langsung dapet koneksi Ke yang preman ya Di sekolah ya Oke Jago nih Emang nih Lu dari Lu dari SMA Udah jago networking Berarti ya Nanti kita kesitu Nanti kita kesitu Ada Ini orang kayak Gua tau nih Terus gua tanya Lu ini Iya lah Udah Ngobrol Lu anaknya Bapak ini ya Bukan Saudaranya Oh yaudah Kalau di sekolah ada bapak Bilang gua Standar lah Siap 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 Dia udah menjamin Keamanan lu ya Yoi Jadi pen yang Kita dulu tuh Oke Mantap 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 Terus lu SMA Masih main motor Disini Di Jakarta Masih main motor SMA sama sekali gue Wah SMA apa Kehidupan di luar sekolah Seorang Henry Juanda Ngapain Kalau SMA Panjang tuh Panjang tuh mas Ian tuh Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Yang ini aja Yang maksudnya Yang bener-bener lu Apa ya Lu menikmati banget gitu loh Lu into banget gitu loh Apakah lu jadi anak apa ya Tadi kan Lu nge-band Lu Apa Olah rada Apa Gimana lu Anak acara banget Anak skena banget Atau gimana Kan Macem-macem nih SMA udah mulai banyak pilihan Soalnya Jadi awal gua SMA Itu Ya Pertengahan gitu Gua kenal sama temen gua Yang hobi banget Main sked Waktu itu Oke Gua sok-sok anaknya Ikut nongkrong tuh Di Lu main juga sked Di Kodim Di Kodim Gue gak main Gak main Nongkrong Nah disitu tuh ada Anak sked Anak breakdance-nya tuh Waktu itu Oh siap-siap Sama ada Anak basket-nya Nah gua sok-sok anak aja Main basket Main basket Oh cobain semua ya Cobain semua Oke Terus ayah breakdance-dance Segala macem Gue lama Itu mungkin Awal mula lu Juga masuk makanya ya Sama musik hip-hop ya Mungkin ya Kalo hip-hop gua udah lama suka sih memang Oh oke 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 lanjut 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 Dari MTV Dari MTV Lanjut 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 Nah Yaudah gua banyak deket Yang kebetulan sampe sekarang Gua masih koneksi beberapa orangnya Yang ada yang Masih jadi street artist Ada yang Sekarang main painting-paintingan Ada sekarang jadi kontraktor Kayak gitu tuh Masih deket tuh gua Tapi ini Ini Gak temen satu sekolah ya Apa satu sekolah Enggak 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 Kemen satu sekolah Wah keren 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 Wah sok sok main aja Sok sok main Sok nongkrong Ngeliatin gitu tau gak sih Wah wala lu Asik sih Gua nanya-nanya Gitu-gitu main dulu kan Gua pengen Lu adalah Tipe-tipe orang yang gua idam-idamkan Gua pengen jadi orang kayak lu dulu tuh Beneran Yang bisa Enggak maksudnya yang bisa nongkrong kemana-mana Masuk gitu Gua gak bisa tuh dulu tuh Kayak gitu tuh Gua harus Ada temen dulu Gua sotoy Karena kan Mungkin banyak yang nonton Gua ikut nonton gitu kan Terus akhirnya gua nanya-nanya Oke 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 Wih Keren keren sih Keren sih Tapi memang banyak Akhirnya banyak cerita-ceritanya yang Tiba-tiba dari Kodim situ Pindah ke Salah satu mall Yang mainnya di rooftop Hmm Dimana tuh Mall mana PGC Kalo tau Dulu rooftopnya itu beban Oh Lu nongkrong PGC dulu tuh Ada Ada Jadi Nyokapnya temen gua tuh Buka warung di atas tuh Oh oke Oke Nah sering makan disitu Terus rooftopnya itu Dulu awalnya bebas Buat main skate BMX gitu-gitu Wah Keren juga Kayak di luar-luar gitu ya Ada Iya Anjir gue bilang kayak Skate BMX Padahal Padahal Norah Anjir ya Gue gak tau Emang norahnya dimana Coba Norahnya dimana Ya seharusnya main aja Kayak dimana Gitu loh Jadi Jadi disitu Kan sebenernya Bukan permainan yang norah Keren Itu Cuman Menurut gue ya Senorah-norahnya orang Kalo main skate Sama BMX Nggak norah sih Bukan permainannya Bukan permainannya Maksud gue Di mallnya itu Di mallnya itu Oh mallnya emang Kurang hits gitu Bukan Karena emang Ya satu Kurang hits juga sih memang Karena bahaya sih Mas yang ternyata Oh gitu Bahayanya apaan tuh Ya bahaya Karena kalo misalnya Lu keterusan Lu bisa jatuh Dan lain-lain Sebenernya Serius loh Terbuka banget dong Tempatnya dong Terbuka banget Tempatnya Iya Bener-bener rooftop gitu sih Makanya Kalo gue pikir-pikir Wah sekarang memang Bahaya juga sih Norah juga Gue maksudnya Kenapa harus mainnya Disitu gitu loh Ngerti gak sih Iya-iya Kalau Kalo dibilang Gue masih pengen Jadi anak skate BMX Gue masih pengen banget Itu keren Wah serius loh Pengen gue Oke-oke-oke-oke Yang jadi norah itu Kenapa harus main disitu Gitu loh Ngerti gak sih Iya-iya-iya Ancret ngapain sih dulu ya Bego banget Bego banget Ngeri kan Takut mati Gitu loh Iya-iya-iya Itu yang gue Maksud tuh Bukan masalah Permainannya Oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke Berarti itu ya SMA Kesibukan lu Berkecimpung di Skate BMX Breakdown Basket 치 Lo cobain lah Itu semua ya Iya Itu kelas 1 Kelas 2 gue Dan Rutinitas gue Setiap sore Itu udah pasti lari Itu di halim gue Oh, oke, Halim Pasti gue lari tuh Gue tuh, gue bingung Gue gak ada olahraga yang gue dalemin Yaudah, gue lari aja gitu Lari, terus ke ring basket itu Main basket, uang gitu aja Sebenernya Daerah-daerah main lu juga Kita rumahnya gak terlalu jauh ya Gue rawa bangun, sebenernya masih bisa ketemu Masih ada kemungkinan ketemu, tau gak lu Gak ada timur juga kan Iya Oke, oke Tapi lu, ini dulu gak sih SMA tuh nonton-nonton acara gitu gak sih Gue dulu salah ya, akhirnya ikut-ikutan Ya, SMA di Jakarta Gue banyak abis nonton-nonton acara sih Nah, kebetulan anak-anak nongkrong gue yang di Kodim ini Teman-teman gue ini Memang sering banget fancy-fancy-an Oh, oke Kadang yang breakdance tuh mereka diundang Buat misi gitu-gitu Hmm, siap-siap Jadi gue Jadi gue salah satu Ibaratnya yang aktif buat nonton-nonton acara begitu dulu Fancy-fancy 4-2, 9 yang Ya, berkesan lah menurut gue sih kalau itu Hmm Sampai pada Di awal Eh, di pertengahan Kelas 2 Gue kenal sama Dunia Malam tuh Wih, ini anu ya Apa Club Malam ini ya Itu dia Berarti Berarti udah sedikit lebih eksklusif nih Tongkrongannya nih SMA nih ya SMA nih ya Iya, sama anak-anak itu juga Oke, 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 oke Gue waktu kelas 2 itu gak lebih dikenal di sekolahan gitu loh Tapi gue soalnya gue main di luar Oh, iya Lu tipe yang kayak gitu ya Iya Oke, 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 oke Yaudah tuh selama kelas 2 tuh gue ngilang tuh Pulang Ya, pagi-pagi di sekolahan ngantuk segala macem Kayak gitulah standar Ya, soalnya perjaulan lu di luar sekolah ya Temen-temen sekolah Iya Tau ini Hendry ngapain sih gitu ya Yoi Ya, zaman dulu gue Kayak masih mocah gitu kan Masih SMA gitu Ada temen gue DJ gitu kan Ya, temen-temen gue sih sebenernya Lu bisa nge-MC gak? Bisa gue Ya, zaman itu Serius lu? Gak apa-apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gawat-gawat Bukan gue yang ngomong Cuman karena temen gue gini Lu gak apa-apa main MC di tempat beginian Ceplos-ceplos aja Karena apa? Karena mereka juga gak sadar apa yang lu dengerin Oke Ya, sempat beberapa Wih Keren-keren-keren Waduh Itu SMA tuh ya Berarti lu lumayan banyak menjajaki ya SMA itu ya Lumayan tuh Gue bisa dibilang cukup culun sih Kalau dibanding sama lu sih SMA gue sih Walaupun gue di Jakarta juga ya Cuman gue culun banget sih Lu banyak nyobain macem-macem SMA lumayan tuh Masih lumayan tuh Banyak main Banyak main gue Terus lu lulus SMA Kuliah? Di Jakarta sempet kuliah kan ya? Iya 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 sempat S1 season 1 S1 season 1 Apa? Kuliah lu dulu apa? Dimana? Kuliah gue dulu di Interstudy Oh Interstudy Oke Nah karena Lingkup gue Desain Desain Iya DKV Nah itu lu gimana tuh dulu Ceritanya Kok milih DKV? Ada juga beberapa temen yang ngajak Apa? Gimana? Oh enggak sih Gue nyari tau sih sebenernya Dan akhirnya Kenapa? Kenapa lu pilih itu akhirnya? Karena Alasannya apa dulu? Nah lingkup gue kan Anak-anak seperti itu kan Yang ada Yang sampai sekarang Ada yang street artist Dari dulu tuh Dari gue kenal 2004 tuh Ya dari mereka Gue suka gambar-gambar tuh Dari mereka juga tuh Suka apa Grafitian Gitu-gitu kan ya Terus akhirnya Itu lu ngalaminnya semuanya di Jakarta ya? Kenapa kegituan ya? Oh oke Dan gue bener-bener kayak ngeliat Wah anjir Jakarta nih Ada Morden Ada Fantastik Ada segala macem Di jaman-jaman gue ngeliat tuh Nah temen SMA Grafiti gede banget emang dulu sih Temen SMA gue kebetulan Tetanggaan Dia main Grafiti juga Temen SMA gue kelas 2 tuh Kalau gak salah Dan dia deket banget sama Rappernya Senloko Wiss Rang-ring-ring-ring Yaudah ngobrol-ngobrol Akhirnya gue tau dari dia Tapi gue gak Maksudnya Kalau bisa ketemu sekarang Juga gak inget Karena cuma sekali itu doang Ketemunya Oh iya Kayak temen kenal-kenal Pas lagi ketemu Satu acara Gitu ya Satu nongkrong Betul Betul-betul Oke Disitu lu udah mulai ya Berarti SMA tuh lu udah mulai Ada arah menuju ke Grafiti cobain Gambar-gambar cobain Gitu ya Asli tuh Tapi Itu yang membuat lu masuk Di kafe Iya Tapi gue kalau bisa dibilang Mas Sian Bandel-bandelnya gue itu Malah kelas 3 loh Bandel kayak gimana nih Maksudnya konteksnya Cabut Gitu-gitu Oh oke Karena gue kan kelas 3 Terus ada anak-anak basket itu kan Basket yang emang Bocah-bocah tajir Ganteng Gitu-gitu kan Gue kan paling culut Gue ikut masuk nih Ini kan ya Jadi populer gue waktu kelas 3 tuh Oh siap-siap Mereka ini Emang bocah-bocah tajir Yang kayaknya cabut Nongkrong di Tebet Kayak gitu-gitu loh Emang berasa sih Dulu tuh Tebet itu Berkelas banget sih Ketika kita SMA Gue berasa tuh Berkelas banget Tebet kayaknya tuh Nah dari situ tuh Gue sebenernya tuh Wah anjir gue cabut mulu nih Berapa kali kan Akhirnya ya gue sadar Yaudah Lulus-lulus aja akhirnya gitu Lulus lu itu Masuk interstudy Langsung Maksudnya Abis lulus SMA Langsung masuk interstudy Apa lu ada Nganggur dulu setahun Atau gimana gitu enggak Oh enggak Gue langsung masuk interstudy Langsung ya Oke Kebetulan gue sempet Ya apa SMBTN lah Itu apalah namanya Oh lu nyoba masuk Universitas Negeri Iya Itu waktu itu Di SMA 22 Kalau gak salah Oh SMA 22 Mas seberang sekolah gue itu Iya Rauh-manggu Hutan kayu kan Kayu manis kan Iya kayu manis Gue gak tau men Gue gak tau apa-apa Kan gue diantrein Gue diantrein aja Waktu itu kesitu Ayo ini loh Sekolahnya Yaudah ditungguin di depan Oke Gue bilang Gue gak salah aja misinya Gue paling keluar dulu Nah pokoknya itu Ya emang kan dulu kan Prioritas ya Masuk negeri ya Masih jaman itu ya Gue juga ngalep Berusaha dulu Masuk negeri Kalau enggak Baru swasta gitu kan Sayang duit Kalau swasta Iya Bener-bener Tapi lu di interstudy Akhirnya kuliah desain Gimana tuh Di awal-awal Lu kuliah desain Di interstudy Apa Lu ada Nyesel Apa ternyata Memang itu yang lu cari Apa gimana Gue seneng Karena gue seneng Nyoret-nyoret Cuman gue minder Anjir Temen-temen gue Pada jago banget Gambar ya Gue kan Beneran gak jago Gambar gitu loh Oke Segala macem Yang kayak gitu kan Yaudah Akhirnya ya Karena gue Tadinya Kebawa Sedikit minder Akhirnya gue kayak Kayak ngerasa Yaudah Dan lingkup Gue kan belum deket Sama temen-temen kampus gue ini Akhirnya gue banyak main Masih banyak main Gue masih Temen gue kan bencar-bencar Tuh ada yang Trisakti Perbana Segala macem Nah kita tuh Masih sering Nongkrong Kita tuh sering Nongkrong Sering keluar kota nih Mobil sama mobil Temen gue Jadi gue tuh Bener-bener Semester 1 itu IPK gue Cuman 0,16 Eh 12 Kalau gak salah Parah Itu keluar kota Keluar kota itu Dalam rangka Emang main aja Seru-seruan Apa lu Kenalan sama Kenalan sama orang-orang yang Satu minat gitu Apa gimana Ya temen Ya itu tadi Yang temen gue sering Nongkrong Sering dunia malam-malam Dan lain-lain itu Oh masih Masih di lingkup itu ya Berarti Bepergian lu keluar kota Pada saat itu Tidak ada hubungannya Dengan desain Dan macem-macem ya Gak ada ya Oh oke Siap 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 Gue tuh dateng ke kampus Ya kan Dengan baju hip-hop Buah Waktu itu Ya Gombrong-gombrong Segala macam itu Masih eranya soalnya ya Dan lu emang Masuk banget Ke dunianya ya Gak cuman Gak cuman poster gitu Lu juga Gue sempet Main juga Di skena gitu Iya Dan Apa namanya Tapi gue gak Ngedalemin banget sih Cuman gue Ada Gue tau Dan gue pengen Seperti itu Bener Iya Iya Gue dateng ke kampus Cuman bagi-bagiin flyer Gue bilang gitu Fokus banget Di klub malem tuh ya Pokoknya Ayo kita acara nih Party nih Party nih Karena emang gue kerja juga Waktu itu kan Oh Lu kuliahnya sambil kerja Kerjanya dalam arti kayak Masukin orang ke dalam Yang kayak gitu Oke Oke Iya 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 Lumayan Satu orang Iya bener Sampai Sampai Oh gitu Yoi Sampai dulu Wah Wah Oke oke Pemasukan lu dari situ juga ya Berarti ya Awal-awal ya Sempet tuh Terus Lu mulai Mulai Ketemu lettering tuh Ketika masih Dalam kondisi kuliah Di interstadi Apa lu udah Ganderusin Dulu Awalnya gimana sih Hampir DO Oh Pas hampir DO Lu Kenal lettering Iya Oke Itu jauh perjalanannya Gua kuliah 2007 2007-2008 Gua berhenti dunia malam tuh Akhirnya gua Ikut gig-gig sana Segala macem itu Ben-benan Acara Ben-benan Ben-benan metal Oh siap-siap-siap-siap Akhirnya gua tau Gua tau Jimmy Segala macem Blah-blah-blah Ada akhirnya Kenal-kenal Disitu gua juga kenal Sama anak-anak Temen-temen Dari KJ juga Gitu-gitulah Oh oke Oke Nah Dari Apa namanya Dari situ Gua sadar nih Gua mau di DO nih Gitu kan ya Padahal gua Udah skripsi tuh Udah TA tuh Oh Jauh berarti udah ya Kuliah lu udah jauh tuh Cuman Waktu gua itu Cuman 3 bulan nih Tinggal 3 bulan Nanti sama dosen pemiming gua Kayak gak pernah Kayak udahlah Lu DO aja Kayak gitu loh Anjir Masih Anjir kan Walah disuruh DO Kayak Karena gak langsung Dia tuh yang kayak Anjir males banget nih Ya gitu-gitulah Ya akhirnya Gua mengundurkan diri lah Gua Oh oke Terus disitu Apa yang ada di pikiran lu Lu udah gak kuliah nih Terus Kenal lettering Udah mulai ya Terus Pemasukan lu Waktu itu Dari mana aja Selain acara Nyari acara gitu Nah Kenal lettering Baru-baru itu masih Belum banyak acara tuh 2013 Awal-awal Waktu itu Gua Masih Karena gua masih Fokus main motor Kan waktu itu kan Dan jam Oh lu main motor lagi nih Akhirnya nih Setelah Setelah sekian lama Gua kuliah Gua kuliah main motor lagi Gua main trail Oke Oke Terlalu banyak skena Yang lu terjuni ya Acara Terus motor Nonggrong mulu Hidup lu Iya Iya kan Karena emang Off road Gua suka banget Dan itu Gua dalam Maksudnya Gua nyemplung Sampai gua yang Off road dari Jakarta Bandung Tiga hari Dua malem Kayak gitu Wah Lu emang total sih Kalo main apa-apa sih Emang sih Karena emang gua cinta banget sama Motor gitu loh Sebenernya sih Yaudah Oke 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 Kayaknya di depo Nonggap nelfon Kamu Nonggap gua sedih lah Standar lah ya Iya pasti Ibu sebenernya kecewa Gini kan Tapi ya terserah kamu Katanya Kamu kan Udah gede nih Gitu kan ya Udah bisa tanggung jawab Dengan diri kamu sendiri Apalagi kamu cowok Oh siap Yang tadinya Gua lancar nih ya Dikirimin ya Kos-kosan gua dikepang gitu Satu koma Satu koma empat Gua Waktu itu Cokap gua cuma bilang apa Ibu sekarang Cuman mau ngirimin 700 ribu buat kamu Bu Gue pusing tuh Oke 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 Karena apa Eh bentar bentar Sebelumnya Lu mulai ngekos tuh Tahun berapa Pas kuliah Iya Masuk kuliah udah Oh oke 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 Udah gak tinggal sama Pak Ade lu lagi ya Oke lanjut lanjut 700 ribu Terus gimana tuh Iya gitu Gua bingungan Waktu itu Bener-bener Gua lagi drop tuh Gua udah Karena gua kok Tadinya mau fokus TA kan Gua udah ninggalin Yang namanya Permotoran tuh Permotoran gua tinggalin Terus Jisok juga Gua biasanya jualan gua Tinggalin Kayak gitu-gitu tuh Wah gila lu apa aja Dilakuin ya Luar biasa Abis-abisan tuh gua Mas Sian Eh tapi Gua sempet Sempet markir di harapan Harum Rumah Sakit Harum Serius lu Markir Sempet markir di Harum Dulu Lu bener-bener lu Hidup di jalanan lu Emang lu keren Dulu di depan Harum itu tuh Ada tempat tongkrongan Sebenernya Tempat makan sih Sebenernya ada somai gitu Gue sering disitu Dan gua gak ada duit nih men Yaudah Markir aja Wih Ngeri sih Caman itu Perawakan lu emang Udah galak banget gitu ya Anjir Bang Gue dulu kurus banget Mas Sian Serius lu Kurus banget gue Berat gua dulu tuh Cuman 5-3 Kalau gak salah Lah Adrit Lebih kurus dari gua dong Parahnya gak lu Kurus banget Orang dibilang kayak Orang make Dibilang gitu-gitu Adrit Wah 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 Gila sih Wih Eh Hen Mati Hen Apaan Halo Rob Ah Tadi gelap Layarnya tiba-tiba gelap Enggak tadi Layarnya tiba-tiba gelap Oh itu lho Bet Oh Udah Udah nih Aman Ini gue colok nih Iya colok lah Lupa gue Takutnya mati Yoi Inari lah Udah Oh aman Oh siap Siap Oke kita recap dulu nih Sejenak nih Sebelum ini kita Masuk ke lettering ya Jadi lu ternyata nih Setelah kita tau Lulus SMA Lu kuliah di interest tadi Kuliah udah DKV Terus ternyata disitu Terus ternyata disitu banyak sekali kehidupan yang lu lalui Sampai akhirnya DO DO terus akhirnya lu mengerjakan apapun untuk bertahan hidup di Jakarta ya istilahnya ya hidup di jalanan lah ya Luar biasa nih Sampai akhirnya lu mengenal dunia lettering kan Masuknya tuh gimana tuh dulu Awal-awalnya lu kenal lettering dan akhirnya Kok gue enak ya Kok ulang-ulang terus ya Bikin-bikin terus ya Itu kapan dan kenapa Lettering itu sebenernya 2012 Pasti gue masih kuliah Itu masih beberapa temen gue kuliah juga Gue masih mulik Sering mulik tuh Gue kok gak bisa ya Grafitian gitu-gitu warnanya segala macem Karena emang Gue tuh tipe orang yang susah melihat warna gitu Susah Milih warna Mas Jan Oh oke 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 Ya udah gue kayak Tulisan-tulisan doang Gini-gini Itu gue upload di Facebook Waktu itu Di Facebook Waktu itu Dan gue masih gambar-gambar yang Ngeikutin gitu Iya Ngebutin-ngebutin gitu Segala macem Oh awalnya dari situ ya Iya Terus Baru dari situ gue ngelihat beberapa temen-temen lah Awal-awal yang membuat lu Makin Apa ya Makin serius di lettering Lu kenal siapa dulu awalnya Gara-garanya Karena lu kan kayaknya tipe orangnya kan Kayak misalkan ketemu temen ini Ikut Terus lu ikutan terjun juga gitu kan Nah lettering ini dulu Lu awalnya lu kenal siapa Yang akhirnya bikin lu jadi suka Yang diriin Bellman tuh Oh yang diriin Bellman itu bukan lu Ber Empat Oh sebentar Ini kan ada yang nanya juga Mas Henry Klarifikasiin tentang Bellman dong Apa itu Bellman Tahun terbentuknya Dan visi-misinya Nah ini mungkin ada yang belum tau Jadi Gue kira Bellman itu Bikinan lu sendiri Oh enggak Sekalian masuk ke tema itu ya Jadi dulu pertamanya tuh Berapa orang nih Berempat Kenal lettering awal-awal Ini siapa aja nih Ananda Ardiansah Kebetulan Oh siap Nanda ngomen gue waktu itu Bro Kok Lu bisa nulis kertas Hitam Di kertas hitam gitu Pake apa tuh Pensilnya gitu kan Waktu itu pasti memang Pengetahuan tuh parah tuh Susah tuh Iya 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 Nah terus akhirnya Gue bilang Gue dapet dari sini nih Kiko Gue ngeliat dia Terus kebetulan Gue main di paperclip Gue liat Oh ternyata ini ada yang Pensil putih Gitu Terus gue jelasin Terus ngobrol-ngobrol Lu lagi dimana Dia bilang Gue lagi di tukang tato nih Dibilang itu Di daerah Kemang Loh gue Kemang juga Gue samberin apa Kebetulan Nanda ini Teman satu skena Teman Gue udah Agak berhenti main motor Dia masuk Gitu Waktu itu Dan dia kenal Dia kenal Beberapa orang yang Angkatan gue Waktu main motor itu Oh iya Nanda juga Tril-trilan sih Soalnya Gitu Yaudah Oh oke Ini ada keren Gue kasih tau Kiko lah Wah keren banget Dia ajakin nongkrong lah Kapan-kapan Dia bilang gitu kan Boleh Oh siap-siap Yaudah gue Gue kayak Minta nomor anak-anak Gitu satu-satu kan Kiko juga Boleh gak bang Gue minta nomor lu Kapan-kapan Kita bisa ngumpul Barang nih Gue bilang gitu kan Masih ada tuh Di IGnya Kiko tuh Gue inget tuh Terus Akhirnya Gue bingung kan Ini nama grupnya Apaan ya Biar gampang nih Komunikasinya Gue satu-satu repot Terus ini berarti Sama si Mas Endung itu juga Sama ya Kayak gitu juga Sama Sama Terus akhirnya bikin grup Bikin grup WhatsApp Nah Belajar menulis ini Itu sebenernya Kayak Oh Nama album Facebook gue Sebenernya Yang ada Oke 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 Daripada gue bingung Ngasih nama yang gak jelas Yaudah ini aja lah Gitu Karena belajar menulis Selesai gitu loh Yaudah Akhirnya terbentuk lah tuh Belmen Terus akhirnya Eh gue ada loh temen ini Temen ini Temen ini Rame tuh Gue tuh yang suruh Ini Vindong Hen Ya bentar Gue tanya dulu nomernya Gue tanya itu nomernya tuh Oh Ini semua dari WhatsApp ya Awalnya ya Dari WhatsApp Oke oke Gue ajak lah Atmo Rojo Segala macem Wah banyak Gitu Terus terus Gak lama Bikin acara Apa bikin Akun Instagram dulu Belum Waktu itu malah Belum ada Akun Instagram tuh Mas Terus Selama Selama lo invite-invite ini tuh Di grup itu Bahasnya apa Dulu Wih banyak loh Bahas pribadi Bahas kecencengan Bahas apa Segala macem Oh serius Ini gue kasih tau lo ya Ini Handphone Lo gak Lo gak usah buka nih Sehari nih Itunya Apa namanya Grupnya 3000 Orangnya ada berapa Dulu Di awal-awal itu Ada berapa orang Pertama 20-an Lagi kan lo Awalnya berempat kan Awalnya berempat Terus Mulai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang lain Lain Kan Jadi berapa tuh Sampai bisa menimbulkan 3000 chat Dalam semalam itu gimana tuh 20-an lah 20-30 orang Terus awalnya Ide siapa tuh Yang dibawa ke lebih serius Sampai jadi komunitas tuh Awalnya ide siapa Terus apa yang dilakukan dulu awal-awal Gue, Kiko, sama Nanda Nongkrong nih Di Gultik Oh oke Makan Gimana kalau kita ngumpulin temen-temen aja nih Kita bikin komunitas Yang bukan komunitas Boleh tuh, boleh Karena gue dan Nanda kan Memang anak komunitas kan Jadi senang Boleh, boleh Apa yang namanya Dulu bener-bener nama tuh mau dibikin Bener-bener beda gitu Bukan belajar menulis itu Sempat mikirin Terus tipografi Indonesia Terus apa-apa Terus apa-apa Akhirnya itu aja Akhirnya kebingungan kita ya Udah itu aja lah Udah akhirnya itu aja tuh Bellman 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 Terus Oke Akhirnya Bikin akun IG Bikin akun IG Belum tuh, belum sempet Kita sempet meet up dulu Siapa aja? Diajakin Kaligrafina waktu itu di bulan November Sebentar Sebentar, sebentar Ini berarti Temen-temen segrup WhatsApp itu tadi Itu belum pernah ada yang meet up sebelumnya Lu cuma bertiga, berempat ini tadi doang nih Yang Beberapa kali ketemu Samat Morojo Oh oke Jadi kan Ini nih lu ketemu Abis itu lu bikin ide buat Mau bikin ini grup Bellman gitu Tapi saat itu Kaligrafina sudah ada Sudah ada Kaligrafina udah duluan Oh sudah ada Oke 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 Terus akhirnya lu Meet up Bikin sendiri Apa Diajak Kaligrafina Apa gimana tuh tadi? Kaligrafina ini Ada di dalam grup Bellman juga Oh Tapi mereka sudah bikin duluan Gitu Oke Kalau Kaligrafina ini kan Mau Ibaratnya Membagi Ngeshare ilmu gitu loh Fokus mereka Ngeshare ilmu Kalau Bellman ini kayak Karena gue Orang suka yang ngobrol Yaudah gue Nongkrong Gak begini orang Nongkrong gitu loh disitu Oh Itu ya Visinya disitu ya Jadi ya Kalau Kaligrafina Konsepnya lebih ke Share edukasi Event-eventnya itu Dibungkus dengan Edukasi Kalau Bellman Lebih ke Ngumpul aja Nyantai seru-seruan gitu ya Seru-seruan Oke oke Akhirnya saling tahu nih Kalau kita saling tahu Akhirnya yaudah Isi-isinya Ya biar orang di dunia Tau lah Kita tuh juga punya Gitu loh Akhirnya seperti itu Kan awal tadi kan Ini Awal tadi kan Kaligrafina bikin Event Ketemuan Sedangkan Sebenernya isinya juga Sama aja Bellman-bellman juga gitu Nah disitu berarti Pertama kali ketemu nih Kurang lebih Si 20 orang yang ada Di grup WhatsApp Tadi akhirnya ketemu Di event itu Ketemu Oke Nah Terus disitu waktu itu Lu bikin Bikin Bellman itu Gimana Disitu ada Lah ngapain sih Bikin lagi Ini kan udah ada Apa gimana Ada gitu Gitu gak Gak ada sih Karena Kita sama-sama tau Gitu loh Sama-sama tau Concernnya gitu loh Oh oke Iya 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 Ibaratnya Bareng Jalannya bareng Jadi Kita tuh bareng Gak perlu yang Gini Karena emang dari awal Gue kenal Sebelum ada Kaligrafina Gue kenal Kak Fitri-nya dulu tuh Jawa Jawi Nah sebelum itu Jadi Waktu Ada pun Wah lu Sama temen-temen Bellman Iya Yaudah Gabung aja lah Kayak gitu-gitu Oh oke Disitu ya Soalnya mungkin Banyak yang belum familiar Apa bedanya Kaligrafina Sama Bellman itu Nah nih Kita akhirnya paparkan ya Sejarah aslinya nih Jadi ya Nah ini nih Obrolan-obrolan Kayak gini Jadi ibaratnya Kaligrafina itu apa Ya Wadahnya Bellman-nya ini Orang-orangnya Oke Siap Siap Paham Tadi juga lu Udah bilang Kaligrafina Lebih ke Edukasinya Bellman lebih ke Nongkrongnya Seru-seruannya Seru-seruan aja Iya Ini tadi Sudah terjawab ya Berarti ya Klarifikasi Tentang cerita Bellman ini Kayak gimana Jadi ini Bisa jadi Arsip Nantinya Kalau misalkan lu Suatu ketika ada yang nanya Suruh nonton ini aja Oke 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 Berarti Halo Hen Tes Tes Sinyal lu yang nge-lag Bukan gua Dah Orang lu yang nge-lag Di gua Gimana sih Di gua lu yang nge-lag Serius Iya Ini tadi Ini tadi lu nge-lag tau Muter gitu Teret Makanya Hen Gua liat lu Gimana Ya barengan berarti Tadi Yaudah itu Ma Baik Jangan gua dari Instagramnya ya Iya Iya Oke Kita lanjutin Tadi Setelah akhirnya lu meet up Terus Wih Udah mulai pada kenal nih Akhirnya Terus akhirnya dari situ Si Bellmannya ini Punya visi-misi Baru gak Hen Kayak gimana gitu Setelah ngumpul kan Pasti jadi lebih semangat tuh Kayak Bikin lagi yuk Besokannya yuk Gitu Gimana Iya Kayak gitulah Kau ngadain dong Gini-gini Meet up terus Akhirnya itu tuh Hampir-hampir Setiap minggu meet up Mungkin ya Dua minggu sekalilah meet up Oke Oke Dulu di tipologi Waktu itu Akhirnya Kak Muli Juga ketemu disitu Oh siap 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 Tapi Kenapa kok Menurut gua sih ya Menurut gua Yang bener-bener Kelihatan banget Seolah-olah Kok kayaknya Lebih ke elu banget Gitu loh Bellman itu elu Gitu loh Kenapa tuh Apa memang Apa memang Elu ditunjuk Untuk sebagai Istilah kata Humasnya nih Humas Atau emang Apa Ya elu aja gitu Yang mau gerakin Secara pribadi Ya enggak Karena gua Kan gua bilang Gua gak ada kenjatan Gua lagi miskin-miskinnya Yaudah gua Gua ajar aja Gitu Tapi waktu itu Sumber pemasukan lu Dari mana Sementara Bellman itu kan Enggak ngasihin Duit kan Ini komunitas Non-profit kan Sebenernya kan Iya Bener-bener Waktu itu Gua sempet jadi Kurirnya temen gua Kakak sebumunya Temen gua Jadi Kalau misalnya Dia kan bikin market Segala macam gitu kan Kalau misalnya belanja Gua yang suruh belanja Ntar gua dikasih duit Nah dari situ tuh Salah satunya tuh Dan gua gak lama Abis dari situ Gua jual motor tuh Mas Ian Kayaknya gua jual motor nih Motor sayangan gua Gua jual Gua beli pespa tuh Nah gua Naik pespa itu Ya sama Ilham itu Ilham yang pernah naik pespa gua Tudia doang tuh Nah dari situ Dari tambungan-tambungan gua situ Terus Makin lama Yaudah Dari Bellman itu Masuk di 2015 Lancar tuh Gua sama Ilham tuh Lu pertama kali Mendapatkan kerjaan Lettering itu Langsung gambar-gambar Di tembok-tembok gitu Atau Apa? Masuknya itu dari apa dulu? Oh logo Oke Iya Iya Logo Logo berarti digital gitu ya Make up dulu Iya gua Gua kan gak punya laptop Jadi Gua cuma scared Nah itu gimana tuh dulu? Hah? Dulu gimana cara lu Untuk mengerjakan Project Tapi sementara lu gak punya Laptop gitu-gitu Gimana caranya dulu? Gua cuma scared Segala macem Gua minta Factory temen gua Oh oke Oh begitu lu ya Itu Berapa lama tuh Berlangsungan kayak gitu? Gua lama itu Sampe 2016 mungkin Berarti lu bener-bener yang Semua project tuh Lu kerjakan Di kertas ya Terus lu Bahkan lu laptop aja gak punya ya Atau mungkin bahkan Lu gak ngerti juga Cara memencarinya Iya Dulu sempet ngerti Dulu sempet ngerti dulu Oh ngerti lah ya Ngerti lah ya Nah dulu kan Gila Sempet ada Ada Kolektif juga sama temen-temen gua Kenji namanya Sama Buletos juga Iya Iya Sempet jalan juga Anak-anak Nah malah disitu Pertama kali gua mural Dan pertama kali gua ngerjain Gambar wedding sama Ilham Pertama kali itu disitu Bentar Ini juga Bagus banget ya Buat temen-temen yang Sekarang Lagi Struggle Dalam berkarir Sebagai Visual artis Ya apapun itulah ya Mau lettering Mau ilustrator Mau apapun ya Ini terbukti nih Henry Juanda nih Seorang Henry Juanda nih ya Dulu Pertama-pertama cari duit Dengan model kertas Sama pensil doang Gitu loh Gak punya laptop bahkan Gitu loh Jadi Lu mungkin kalau misalkan Suatu ketika ada yang ngomong Wah Bang Henry Gua pengen nih Lettering-lettering Tapi gua gak punya iPad nih Wah gua pengen nih Bikin-bikin Lu Pasti dalam hati lu Ya elah Boy Boy Ewok dulu Gitu kan Asli Nah iya Ini buat inspirasi temen-temen ya Siapa tau Ada yang mau berkarir Masuk ke dunia visual artis Seorang Henry aja dulu Dia gak punya laptop Gak punya iPad Itu bener-bener semua Pakai kertas doang Dia cari duitnya Dari situ Gitu loh Gak kalin Gak kalin Iya Dan Memang Itu Bagus juga Hen Ketika lu gak bisa Melakukan satu Hal Ya apa salahnya Untuk dioper Gitu kan Kerjaan itu ke Temen lain Gitu bagi-bagi Mungkin disitu konsep Awal kolaborasi Mungkin ya Lu Lu mungkin sudah biasa Hidup berkomunitas Jadinya Lu ada langsung Kepikiran kayak gitu Gitu loh Betul-betul Nah Bisa dibilang gini juga Mas Sian Apa namanya Gue hampir setiap project Ada ngechat Bisa gak gini-gini Sebentar ya kak Saya lagi di jalan Nanti saya hubungin lagi Gue nanya temen gue dulu tuh Oh siap-siap Oke siap Bentar-bentar Abis Abis ini abis nih Abis Wah itu ada yang Ada pendirinya Bellman juga tuh Siapa tuh Oh iya Si Nanda Emang iya ya Eh bukan sih Yoi Nanda Oke Halo Mas Nanda Oke tadi Jadi akhirnya lu Kalau misalkan lagi ada job Terus Bentar ya kak Saya lagi di jalan Terus lu nanya-nanya Temen-temen lu nih Ih bisa gak Ini bisa gak Ini bisa gak Gitu kan Kalau bisa Lu terima Kalau gak bisa Apa alasan lu dulu Wah kak Kayaknya Kita belum bisa deh Standar lah Belum bisa deh Ngelanjutin proyeknya Lu bilangnya Kita lagi penuh Atau Kita lagi apa Apa harganya gak cocok Atau bagaimana itu Biasanya Alasannya Gue waktu itu Kadang-kadang Bisa hein Tapi temen gue Gini-gini Gue naikin tuh harganya Oh Oke Oke Karena lu harus Membagi duit itu Untuk orang lain juga ya Oke 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 Wah luar biasa Keren 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 Berarti lu waktu itu Itu tahun berapa hein Tadi sorry 2015 14 15 lah Oke 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 Lu di tahun 2014-15 itu lu Udah berjalan dengan Bellman Dan lu Bisa dibilang Sudah mulai terarah lah ya Mata pencaharian lu ya Sebagai lettering artis yang Yang menerima proyek Dengan kondisi Walaupun Tidak ada laptop sama sekali Tapi lu Mengkolaborasikan kerjaan itu Bareng temen-temen lu gitu ya Iya Kalau bisa dibilang Bellman tuh titik balik gua Keren sih emosi Terasa di perjalanan tadi Prosesnya juga membawa lu Akhirnya sih ya Ke titik yang lebih spesifik gitu ya Terus akhirnya Lu dari proyek-proyek itu tadi Terus berkembang ke moral Dan segala macemnya wedding-wedding Itu tadi ya kan Terus gimana ceritanya lu Awalnya Bisa ngajak Ilham akhirnya Untuk mengejarkan proyek-proyek yang kayak gitu barengan Aduh gua bingung tuh Sebenernya Karena Gua ketemu pertama kali ketemu Ilham 2014 Di mitap pertama November itu Gua kenal Gua tau dari Endang dan lain Ilham tuh seorang font creator Blah-blah-blah-blah Yang kayak gitu-gitu kan Yaudah akhirnya Sering ngobrol tuh gua Ilham Ham Gini-gini Mural-mural Ham ke Jakarta dong Ada mural nih Mau gak ngerjain Gitu gua waktu itu Wih mau dong Mural Gitu kan Ilham saat itu Lagi terpuruk katanya Lagi pengen main Waktu itu Oke siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-si Iya, mau mural, mau UX Itu ada semua yang bisa Siap, siap, siap Gitu Karena Ilham sering main disitu Sering, ya Kita sering mural, mural, mural Tapi ya Nah dari situ nih, mulai dari situ memang bener-bener Mulai kelihatan tuh Ya, soalnya gue pertama-pertama Mulai kenal-kenal sama lu juga Ya, pas lagi lu sudah Mulai sering sama Ilham sih ya Jadi emang sudah berjalan ya Proyek-proyek kayak gitu-gitu tuh udah lu jalanin ya Lu istilah kata Hidup dari situ lah ya, udah ya bener-bener Iya, dan Bisa dibilang juga Pasti ya nih, Ilham ini Salah satu orang yang nolong gue Waktu itu gitu loh Sama juga lah, lu juga yang nolong dia juga Kan kata lu tadi, dia lagi terpuruk Iya Iya, iya, iya Dalam arti, gue kan ya Moral gak setiap hari ada Gak setiap bulan ada kan Iya, bener-bener Nah, gue itu Ilham tuh kayak Nerima tampungan lah ibaratnya Gitu, gue sering main ke Bandung sama dia Sering Ya, makanya kan Ibaratnya Makanya gue deket sama Ilham ya Gara-gara itu juga sih Iya, iya, iya Sering main bareng lah Oke, 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 oke Terus, itu kan Lu berjalan kurang lebih berapa lama tuh Lu mengerjakan sama Ilham kayak gitu-gitu Tadi tuh mulai Setahun Setahun lah ya Setahun Itu seiringan dengan Lu mulai naik gak sih di Instagram Maksudnya lu followers mulai Dair banyak gitu Itu lu rasakan Pas kapan tuh kayak gitu Ya itu, setahunan itu Iya, pas lagi sama proses itu ya Proses-proses bersama Ilham itu ya Yang lettering mural segala macem ya Iya, gue banyak ngisi workshop Gue banyak ngisi Itu sudah mulai tuh ya Sudah mulai tuh ya disitu ya 2015 tuh padat-padatnya tuh Setahun itu padat-padatnya tuh Ngisi-ngisi dimana-mana tuh Yang membuat Yang menurut lu Yang membuat Instagram lu sempet Melonjak gitu Followersnya jadi banyak gitu tuh Gara-gara divisi yang mana nih Gara-gara lu Di Bellman Terus apakah gara-gara lu sering workshop Apakah gara-gara lu sering Mural Terus sering Apakah lu memang ada niatan Untuk serius di Instagram gitu Dengan upload setiap hari mungkin atau gimana Apa yang bikin dulu kira-kira Yang bikin followers lu bisa cukir gitu Dulu karena gue gabut ya mas Jan Dan gue pengen berkarya Gue mikirnya gitu men Kayaknya gue disini gue bisa Gue mulai tau titik terang apa yang harus gue lakuin Nah gue Gue berkarya Kebetulan ada temen-temen yang Yang ngajak gue Yang megang gue lah secara gitu Yang ranggul gue Bellman ini Ya udah Akhirnya dari situ tuh Sebenernya Ada temen-temen yang saling Ya udah akhirnya gue banget Dan lu pasti jelas Setiap hari lu lakukan Pakai handphone gitu ya Foto lu gambar di kertas foto gitu kan Asli Dulu Wah gue Sempet-sempet Mau upload tuh Pakai handphone Giko atau Ilham dulu Karena handphone Iphone 4 gue Kameranya blur Anjir Bahkan Bahkan lu sampai Sampai kayak gitu dulu ya Untuk mau upload aja Lu harus pinjem handphone Untuk moto gitu ya Luar biasa sih Lu bener-bener yang Dari bawah Si asli gue Ini nih Keren nih Disitu lu mulai tuh Berasa tuh ya Karena menurut gue Orang yang Rata-rata ya Sebagian besar yang gue perhatiin Yang memang ada Pergerakan di karirnya itu Ada yang berhubungan dengan komunitas Itu biasanya gede Maksudnya Secara audiens Dia juga bisa menggait banyak gitu loh Followers Atau gak dikenal orang Itu jadi banyak gitu loh Tadinya Gue ngira ya Lu salah satunya Dari situ Ternyata ya Lu juga banyak juga ya Lu istilah kata kan kayak Lu gak cuman berkomunitas doang Tapi lu di Instagram sendiri Juga monten gitu loh Lu ngapain Setiap hari Walaupun itu mungkin Gak selalu ada duitnya kan Banyak mainnya itu sih Nah dulu Ada gak Lu Ada kepikiran gak Oh gue harus gede nih Di Instagram nih gitu Gue harus post Setiap hari nih gitu Gak ada sih tuh Cuman Gue pengen ngepost doang Orang liat hashtag gue Kali aja lu dapet kerjaan Udah Oh oke oke Lu berarti ada tujuan Untuk cari Project ya Dari situ ya dulu ya Memang banyak Tapi Hen Wih banyak dulu Zaman 2015 Banyak banget Parah Sampai yang gue Gue sama Ilham Ngemural Itu 3 hari Apa 2 hari Itu di 1 2 3 1 2 3 4 tempat loh Berturut-turut tuh Sampai gue sama Ilham Ilham sama Reja Itu tidur-tidur Tidur Tuh ngampar-ngampar gitu Mandi di pembensin Men dulu tuh Wah iya iya Yang cerita kemarin tuh ya Yang lu sama Ilham itu ya Itu dia Luar biasa Itu lagi tinggi-tingginya job itu ya Berarti ya Ibarat kata Ibarat kata Kalau band Lu lagi kenceng-kencengnya Manggung itu Keren-keren Terus Abis itu Kita Sebelum lu akhirnya Sebelum lu akhirnya Membuat Langkah besar lagi Kita coba recap dulu ya Waktu itu kan Dari Dari 2014-2015 Lu Istilah kata Bisa dibilang Salah satu Pemrakarsa Bellman Terus Mulailah dari situ Berkomunitas Saling support Satu sama lain Upload Exist di Instagram Bikin acara Segala macem Dan Berjalan bersamaan Dengan lu Seorang Henry Juanda Punya tim Studio Kenji Tadi Bareng temen-temen lu Sama Lu juga jalan Bikin Lettering Mural Segala macem Bareng si Ilham Selama setahun Ini Lu kondisi Sudah tidak kuliah ya Karena Deo kan Mengundurkan diri Oh iya siap Mengundurkan diri Oke Revisi 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 Terus Akhirnya setelah itu Ada langkah besar lagi Dalam karir lu Yaitu Lu pindah ke Jogja Lu kuliah lagi Dari awal Sama Lu bikin Letterhand Studio Coba Ini urut-urutannya Gimana Dan Ceritain satu-satu Pertama kan Gue kenal Phone itu Dari Ilham Ya Nah Dari Dari Sini main Iki segala macem Blah-blah-blah Akhirnya gue Dibilang sama Iki Lu skat dong Bikin phone sama gue Akhirnya Ada tuh Beberapa phone Namanya Natalia Asmara Itu sama Iki tuh Himalaya Tiga phone itu Lu percaya Enggak percaya Itu phone Akhirnya Mengganti Handphone gue Oh Oke Ya Dari Airphone 4 Akhirnya gue Beli Iphone 5 Oke Yang akhirnya Lu bisa upload Sendiri sekarang Akhirnya Lu bisa upload Sendiri tuh Oke Itu gara-gara Setia Ludin Setia Ludin Dari situ kan Gue kenal Sama Mas Aryo Itu waktu Nikahannya Si A.F A.F Oh iya Temen-temennya Ilham Di Bandung berarti ya Di Bandung Gue kenal Mas Aryo Karena Mas Aryo kan Deket sama Anak-anak Kebetulan dulu kan Logo turnamen ya Mereka ya Nah disitu gue kenalan aja Sama Mas Aryo Mas Aryo gini-gini Terus Dari Jogja nih Adek lu kan Kuliah di Jogja Dia bilang gitu kan Oh iya Gue bilang gitu kan Adek lu Yaudah akhirnya Sebatas kontak disitu Terus Nongol tuh Di Facebook gue Ada Mas Aryo Ya gue Eh tuh Itu Yaudah Subban Ya udah Hilang gitu loh Subban kenal Selesai gitu kan Nah Abis dari situ Di 2016 itu Gue Awal 2016 Gue sering main ke Jogja Dan akhirnya Gue Kayaknya gue di Jogja aja deh Gue Pertama gue numpang hidup Di adek gue Di kosan adek gue Kedua Yaudah Fokus gue Nyari duit buat makannya aja Gitu loh Gue gak perlu nyari duit buat Kosan Waktu itu kan Yaudah tuh Kenapa tuh Waktu itu Kok lu bisa Ah kayaknya gue di Jogja aja Sementara lu Di Jakarta kan Bisa dibilang Sudah membangun Komunitas Lu temen udah Banyak banget istilahnya Terus Kerjaan lu juga Banyak gitu Di Jakarta Terus tiba-tiba kok Oke lah gue di Jogja aja Gitu Karena Apa ya Menjanjikan sih Di Jakarta itu Cuman Gue yang Orangnya masih takut Mas Ihan Kayak gimana tuh Apa Ketakutan seorang Hendri Juanda Apa tuh kira-kira Ya gue takut men Gue takut gak bisa makan Gue takut gak bisa tinggal Segala macem Karena Kosan gue waktu itu Terbilang cukup mahal 1,4 Waktu itu Dan Oke oke Dan gue 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 merasa Kayak Gue Ngerepotin Ilham lu nih Kayak gitu loh Walaupun 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 mungkin Gue gak tau juga sih Ilhamnya Pain-pain aja Atau enggak Gue gak tau juga Maksudnya kayak gitu loh Nah yaudah Berarti Gue ke Lu Alasan lu Alasan lu Berpindah ke Jakarta Eh ke Jogja Sorry Itu berarti Ada hubungannya Dengan prinsip Bertahan hidup juga ya Karena Tadi lu bilang kan Wah di Jakarta Biaya hidup Gini-gini mahal Dan Lu Menurut Itung-itungan kasar lu Ada keraguan Lu bisa bertahan Gitu ya Akhirnya lu mencoba Pindah ke Jogja Yang mana mungkin Tarif Kehidupannya Lebih Rendah Dan lebih Gampang Mungkin ya Iya Betul Nah Udah tuh Setelah itu Gue pindah ke Jogja Pas di Jogja Gue Gue beruntung Punya temen yang Emang koneksi gue Lumayan kan Ditelepon gue Ditelepon dari Net Waktu itu April Kalau gak salah Halo nih Mas Henry Blablabla Kira-kira Mau gak ya Ikut kita Nongkrong di pagi-pagi Hah pagi-pagi Apa Gue gak pernah nonton Oh iya Yang pas lu Masuk TV itu ya Gue gak pernah nonton Karena gue gak punya TV dan lain-lain Iya benar Dan gue Gak suka Gak suka Youtube sebenarnya Ini siapa nih yang muter nih Siapa yang muter nih Iya Tadi Tadi paus tuh Tiba-tiba tuh Nah Tes Tes Udah ya Oke Oke Pagi-pagi Pagi-pagi Tadi gimana Nah akhirnya Gue di Di pagi-pagi tuh Segala macem Lu berangkat dari Jogja tuh berarti ya Karena lu udah di Jogja kan Iya Bawa karya segala macem Kita syuting tanggal ini Blablabla Tuh kan Oke 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 Gue sebelum Yang gue salah disitu Sebenernya apa Gue sama sekali Belum tau Skemanya dan lain-lain itu Kayak gimana Gue Eh ini gimana Gue gak tau Udah lu duduk aja Ntar ditanya Selesai gitu kan Eh gue iya Gue ketawa Gue cuman nyengir doang Gue gak tau men Gitu loh Karena gue gak tau Yang main-main-mainnya Gitu loh Iya Dari Dari situ tuh Followers gue mulai lagi tuh Oh Oke Followers gue nambah Seribu tuh Dalam sehari Oh ngaruh ya itu ya Bener-bener Ngaruh banget TV itu ya Oh siap-siap Siap-siap Pekerjaan melipah men Oh Oke 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 Ya karena lu Lu beredar di media Nasional ya Soalnya ya Wah Itu gokil tuh Banyak tuh Apa namanya Wah Kerjaan-kerjaan tuh Waktu itu Terus kebetulan Memang Sebelumnya kan Memang gue Follow Danang juga Oh iya iya Terus Mas Danang juga Promosiin gue juga Yang kayak gitu-gitu tuh Kebetulan gue Ya sampai sekarang Masih sering Ada kerjaan sih Gue Kayak gitu kan Danang The Comment ya Nah terus Walaupun sebelum Sebelum Mas Danang Gue lebih dulu Dapet kerjaan dari Marinka tuh Sama Ilham juga Oh iya Yang restoran ya Restorannya dia Dan sampai sekarang pun Pihak restorannya Masih Kontak-kontakan juga Berarti lo ketika Sudah tinggal di Jogja Sebenernya kerjaan-kerjaan Di Jakarta juga Masih banyak ya Berarti lo tetap Banyak banget Banyak banget Ya kadang gue kasih ke anak-anak sih Kayak Gue berpikir Oke 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 Ini ini saatnya gue Coba buat Pelan-pelan Ngefokusin diri gue di Jogja Gitu loh Oh siap 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 Terus waktu di Jogja Lo Emang Emang pas Mau pindah ke Jogja Ini udah ada rencana Untuk mau kuliah lagi Ya apa pas di Jogja Tiba-tiba lo pikiran kuliah lagi Nah Ini jadi Waktu itu Setelah Setelah segala macem Nah mas Aryo ini Gue ceritain mas Aryo dulu ya Sebelum akhirnya kuliah tuh Mas Aryo ini Di Facebook Mundang kayak Ayo dong main ke temen-temen nih Ada Ada Type designer Blah-blah Gue penasaran dong Ya udah Akhirnya Gue Mas Aryo Gue Apa Message di Facebook Mas saya minta nomernya dong Saya mau main tuh Ada temen-temen dari ini Blah-blah Yaudah akhirnya gue main Sampai disana Gue ditodong dong Suruh Nge-brass Gitu kan ya Jaman itu Mas Jaman itu masih sangat jarang kan Gue gak tau Kenapa feeling gue Harus ke Waktu itu harus ke Jogja Sebenernya karena Ada something juga tuh Dulu kan Ada yang menyemangati gue Untuk tinggal di Jogja Waktu itu Ya akhirnya Gue ada yang kayak gini Ada yang mendoakan gue Untuk sukses disini Kan gue oke oke Fine-fine aja Oh ya Dan orang tua gue juga Lebih Ya sebenernya nyokap gue tuh Pengennya gue di Bandung Sebenernya waktu itu Oh oke Karena hidup lo Hidup lo tuh di Bandung Gitu kata nyokap gue Iya Ya karena memang Banyak sekali lo Akses ke Bandung dulu ya Sering banget Ke Bandung kan Nah Udah Udah dari situ ya Sering main ke tempat Mas Aryo Blah-blah-blah Segala macem Segala macem Kebetulan Udah selesai dari situ Mas Aryo ngubungin gue Mas Saya mau belajar dong Letteringan Waktu itu kan dia ke Apa namanya Ke Bandung pun Ini kan Nyari tau kan Kok anak-anak pindah Telepon segala macem Kayak gitu-gitu kan Dari situ Mas Aryo belajar Terus akhirnya Eh gue udah siap nih Ada di cafe Gue udah siap Kertas blah-blah-blah Buat latihan tuh Mas Aryo dateng Mas Dia cuma duduk Mas ini kalau mau nyebar cerita Waduh Kayaknya kalau saya belajar Berapa lama misalnya mas Paling cepet 3 bulan Gue bilang gitu kan Paling cepet tuh mas 3 bulan Waduh lama lagi dong Gimana kalau kita kerjasama Langsung ditodong gitu gue Sama mas Aryo Ini lu kondisi belum kuliah kan Belum kan Belum Oke lanjut Itu April Kalau gak salah Setelah dari net itu Pokoknya gue Terus Tapi saya miskin mas Gue bilang gitu kan Saya laptop pun gak punya Gue bilang gitu Iya Oke Gue laptop pun gak punya Gue gak ada Gak ada apapun nih Gue bilang Oh tenang saya punya rumah Yang memang belum ditempatin Blah 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 Kayak gitulah Akhirnya Yaudah akhirnya jadi tuh Kerjasama-sama mas Aryo ini Namanya apa Terserah aja mas Namanya apa Kalau saya Saya sih ada akun lagi kosong Namanya letterhand Yaudah namanya letterhand aja Gitu akhirnya Oh dari situ ya Letterhand ini ya Letterhand tuh dulu sebenernya Apa Kayak Gue sering painting kan Gue mau ABC sampe Z Nah gitu Letter Yang bikin hand Gitu sih Sebenernya kayak gitu sih Kontennya awalnya di Instagramnya kayak gitu ya Yang gue Yang gue Apa painting 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 Gitu lah pokoknya Waktu itu gue masih mendalamin painting lah Oke 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 Nah dari situ lah terbentuknya Letterhand Terus kita Buka lowongan Beberapa temen gabung Blablabla Oh siap siap Waktu itu ada kayak Masih Masih Sebelum September Nyokap nanya Lanjutin kuliah gitu Gitu Terus gue Oh ada amanat ya Dari orang tua ya Karena waktu sebelum cabut pun Gue bilang Gue bisa bertanggung jawab Dan gue bakal Gue bakal Kuliah lagi Kalau gue udah ada dana sendiri Gue bilang gitu Oh siap 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 Oh gitu Akhirnya Apa namanya Gue ngobrol sama tim Yaudah mas Gak apa-apa Akhirnya gitu Akhirnya gue kuliah lagi Itu September Oke jadi Waktu itu Lo akhirnya Setelah berjalan Bersama Letterhand Untuk bikin phone bersama Untuk bikin phone bersama Mas Aryo juga Dan tim ya Terus Lo akhirnya Kuliah Sambil kayak gitu Tapi dari situ Lo masih Masih ini juga gak sih Masih Menerima proyek Personal Atas nama Hendry Juanda gitu Masih menerima gak sih Waktu itu Masih Oh masih ya 2016 2016 sampai 17 Mas Mas Gambar lah Segala macem Iya Ini Sesuai dengan job lo yang sebelumnya lah ya Logo Moral gitu-gitu ya Iya Oke 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 Gue itu mulai Mulai mengurangi Yang Kerjaan-kerjaan digital itu 2019 Sebenernya Siap siap Banyak banget Banyak banget Banyak banget Gue kurangin-kurangin Kurangin-kurangin Dan akhirnya Kayaknya gue gak bisa aktif dulu Denny di Instagram Gitu kan Ya udah Mengingat lu juga udah mulai kuliah juga kan Dari situ sebenernya Dan akhirnya Di 2019 ini Eh 2020 2020 awal 2020 Gue berpikir Gue mau nerima kerjaan yang bener-bener Gue Suka Dan Ini loh kerjaannya Hendry Juanda gitu loh Di balik Selain Di Latterham gitu Oke 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 Bener-bener Gue pengen nonggol juga Kerjaan Gue dan kerjaan gue pengen nonggol juga gitu loh Makanya gue Gue terima teh pucuk kemarin Gue terima pas Gue nombor aqua kemarin Gitu loh Yang istilah kata Kerjaan-kerjaan yang sifatnya Lu menjadi seorang Visual artist ya Seorang Hendry Juanda ya Tanpa ada embel-embel letterhand Maupun apapun ya Kayak kembali lagi ke zaman dulu gitu ya Hendry Juanda Beserta karyanya gitu ya Tapi mungkin sekarang lebih dipilih-pilih Karena yang Istilah kata Yang efektif untuk menguatkan nama Sama yang gak terlalu efektif Itu dia Ya kan Karena kan ada prioritas ya Waktu lu udah sempit juga kan Ada letterhand Ada kuliah Ya kan Kalau proyeknya gak bener-bener benefit Mungkin Nanti dululah Diseleksi dulu gitu ya Karena menurut gue Apa ya Letterhand itu tempat gue bekerja gitu loh Oh bekerja bener Siap-siap Letterhand itu tempat gue bekerja gitu loh Tempat-tempat gue Dengan tim gue gitu kan ya Itu bekerja Sedangkan Hendry Juanda sendiri ini Playground gue gitu loh Cocok-cocok Bener-bener Hampir sama tuh Sama yang gue pikirin Gue juga kayak gitu Sekarang mulai memisahkan Antara Konstantin Studio Yang mana gue tempat gue bekerja Bersama tim bikin font Dan yang gue sendiri Pengen gue pisahin Seolah-olah kayak Gue gak bikin font gitu Di sendiri ini gitu Iya bener tuh Masih Coba sekarang ini deh Ceritain lebih detail Mengenai Letterhand-nya dulu Itu Letterhand Jadi sekarang jumlahnya Satu tim berapa orang? Tujuh Termasuk gue sama Mas Aryo Ini kita bicaranya Sebelum Covid lah ya Sebelum Covid Anggap aja lah Tim bertujuh Sama lu sama Mas Aryo Sistemnya kerja setiap hari Di satu studio gitu Apa gimana? Iya Iya bener Di satu studio Ada alamatnya juga Kalau di Google Kalau misalnya mau nyari Mau main Oke 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 Iya 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 Berarti itu bener-bener Bener-bener kayak kantor gitu ya Hen ya berarti ya Iya Emang sistemnya kantor banget sih Terus lu hadir setiap hari juga Di situ dulu? Enggak Gue cakap Oh Terus Kalau Lu jobdesknya Bener-bener pas lagi ini Pas lagi Gue bisa Gue bakal kesana gitu Tapi lu sebagai Henry Juanda Di situ Ambil lu sebagai apa? Jobdesk lu apa? Lu nyeket Apa-apa Konsep apa-apa Segala macem Nah Di awal dulu Di awal dulu Semua gue tuh Kaya konsep Nyeket gue Yang akhirnya kan Ada beberapa temen Yang gue Wih gini-gini Ini lo belajar ini Belajarin Belajarin Yang akhirnya Sekarang mereka bisa Mikirin konsep juga Malah Malah lebih oke mereka nih Daripada gue Karena gue kan Kebanyakan famous Di kampus nih Yang perfonan kan Gue gak Gak terlalu megang nih Yaudah akhirnya Kadang mereka Gue bikin ini nih Gini-gini Dan Gue udah gak meragukan Tentang kualitas mereka Gitu loh Iya-iya Sedikit-sedikit Udah mulai bisa berjalan Sendiri lah ya Si letterhead Harus lu pegangin tangan Terus gitu ya Iya Dan kebetulan Di situ kan ada Kalau bisa dibilang Ada Supervisor-nya lah Yang Lebih bisa mengarahkan Gitu loh Yaudah Paling gue Air-air ini Cuma nyeket doang Nambah-nambahin Konsep lah ya Buat stock Si letterhead Oke oke Wah luar biasa Terus sekarang Kita coba Membahas Perkuliahan lu nih Jadi Gimana Gak usah Yang terlalu detail-detail Gimana rasanya Setelah sekian lama Lu tidak kuliah Terus Lu pasti ada rasa gini kan Eh gua sebenernya Udah gak terlalu perlu lagi Ini mah kuliah Gitu kan Pasti ada kan Rasa itu kan Ada Ada Tapi Berhubung ada amanat Dari orang tua Lu Kuliah lagi Nah itu Kesulitannya Kira-kira Apa aja Yang lu rasain Waktu itu Pertama-pertama Lu akhirnya Anjir Gua udah Gini Gua harus kuliah lagi nih Gitu Lu istilah kata Menambah satu beban baru Yang Lu rasa Ini gak harus nih Sebenernya nih Ini Bisa nih Gitu Cuman lu Harus Gimana sih Iya gitu Ini Ini sebenernya Masuk ke pribadi juga sih Jadi gak apa-apa Itu oke Jadi Gua memang tipe orang yang Gua mau ngebuktiin Ke orang tua gua Apa yang gua omongin Selama ini Gitu loh Gua cuman Dan gua merasa Bertanggung jawab Dengan apa yang gua lakuin Buang-buang waktu Buang-buang duit Nyokap-bokap gue Gitu kan Oh Iya Iya Dan kedua Waktu gue masih Sama-sama yang dulu Disini Gua Paling gak Gua ada ijazah Dulu Masian Oh Oke Lu mengamankan Sektor itulah ya Gitu kan Iya Iya Nah Makanya gua mencoba Untuk itu Tapi ternyata memang agak sulit Karena Pas gua masuk Men gua Bertemu dengan orang Yang jauh umurnya Di bareng gua Gitu kan Beda 6 tahun 7 tahun 8 tahun Gitu loh Itu pola pikirnya kan Agak sedikit berbeda Tapi ya Yes Kita yang udah banyak pengalaman Otomatis Bisa lah buat Apa namanya Beradaptasi Akhirnya kayak gitu sih Memang kesulitannya Pertama-pertama itu sih Yang gua rasain Apalagi lu Menurut gua sih ya Kalo menurut gua Lu kan sudah Lu tuh Dari SMP-SMA tadi Lu temenan itu Udah sama Berbagai macam orang gitu loh Bahkan mungkin usianya Macem-macem Ada yang lebih muda Ada yang lebih tua gitu Adaptasi Dan fleksibilitas Lu dalam berteman Kayaknya Gak perlu diragukan sih Jadi ketika lu temenan Sama yang lebih muda pun Harusnya tidak begitu sulit kan Iya Sulit gak sulit sih Cuman Sebagai yang Ini Jadi keliatan tuh Yang namanya Gua gapteg Gua gak ngerti Youtube Gua gak ngerti ini Oh iya Karena mereka mungkin Fase-fasanya Lebih ngulik ya Iya Betul Dan karena memang Mungkin gua gak suka Karena gua Gua orang tua Ya anjir Orang tua deh gue Jadi Realistis Gak apa-apa Emang jauh kan Jarak usianya kan Jadi gua berpikir Aduh gua ketuaan Gua tau Youtube Itu tuh untuk Nonton video klip doang Waktu itu mas Yan Iya Gua buka Youtube tuh Cuman Mau nonton event Atau Itu Jadi gua yang Game Apa segala macem itu Gak tau men Jadi gua tuh Mereka ngomong Gua berta Gitu loh Oke Lebih ke situ ya Ada kesulitannya Gara-gara Ada gap umur Yang lumayan Dan lu Gak kena nih Sama yang mereka Obrolin juga Gitu ya Iya Kadang gitu Cuman Akhirnya gua nanya 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 Tapi ya Untuk Networking Dan pertemanan Di Kampus Gak ada masalah kan Sekarang kan Gak ada masalah Semuanya Kalau Ini sendiri Dari Dari lu Pribadi sendiri Beberapa Cerita-cerita Sulitnya Membagi antara Letterhand Kuliah Sama Karir Lu sebagai Artis Sebagai seniman Seorang Henry Juanda Ini kan ada tiga Berarti ini kan Yang tadi lu bilang Letterhand adalah Kerja Bisnis Ya kan Untuk Berkehidupan Kuliah Tanggung jawabnya Yang Sedang Mau diselesaikan Sementara Henry Juanda Tempat Tempat Bermain-main Lu Karir Sebagai Artis Ini Tingkat Kesulitannya Gimana Gimana Caranya Lu Ngebagi Waktu Buat Ini Semua Gue kan Udah Gue kan Udah Dibilang Beberapa Tahun Gue Bener-bener Ninggalin Henry Juanda Yang isinya Contek gue Cuma Masak Main Masak Main Masak Main Dan Gue Baru-baru Ini Malah Gue Emang Gue udah Curat Sama Ilham Sama Mas Alif Gue pengen Bangun Lager Henry Juanda Setelah Gue lulus Gitu Oke Tapi Ternyata Ada Pandemi Ada Virus Jahat Berlama Corona Ini Datang Nyerah Kenapa Disaat Gue Gabut Gini Kenapa Gue Nggak Coba Buat Gambar Segala Macem Karena TA Gue Banyak Terhalang Dari Sini Karena Gue Lebih Baik Begini Mas Gue Lebih Baik TA Gue Mundur Daripada TA Gue Yang Cuman Dapat Resource Yang Nggak Ini Nggak Kurang Paten Karena TA Gue Mengenai Bellman Walaupun Gue Tapi Gue Memperdalam Gue Datang Ke Orang Yang Bakal Gue Wawancara Gitu Kiko Ilham Karena Apa Bellman Ini Sesuatu Yang Menghidupan Gue Gini Mereka Ini Yang Ngidupin Gue Gitu Gue Gak Biasa Gitu Lu Mau Memonumenkan Ini Dalam Bentuk Skripsi Lu Iya Gitu Oke Oke Ini kan Kalau kita Bisa Dibilang Tadi Lu Bilang Sekarang Gara Gara Pandemi TA Lu Jadi Terhambat Terus Lu Akhirnya Mulai Nyentuh Nyentuh Lagi Si Karir Henry Juanda Ini Kan Sementara Lu Sebenarnya Udah Lu Mulai Kan Kemarin Yang Projek Yang Lumayan Gede Itu Kayak Teh Pucuk Guas Itu Udah Lu Mulai Kan Nah Sekarang Bisa Bisa Dibilang Letter Hand Sendiri Tadi Lu Cerita Sudah Mulai Bisa Berjalan Sendiri Tanpa Harus Dipantengin Terus Ya Kan Nah Pas Awal-awal Nih Gimana Hen Dulu Hen Pas Lu Pertama Kuliah Pastikan Sibuk Banget Terus Pas Letter Hand Masih Belum Bisa Ditinggal Kan Pasti Sibuk Banget Terus Henry Juanda Nya Sendiri Gimana Ini Dulu Lu Ngebagi Bener-bener Kayak Gak Gak Kerjaan Oh Enggak Lu Peduli Yang Gua 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 Oh Iya Waktu itu Emang Lu Fokusnya Dua Itu Doang Baru Sekarang Mulai Agak Longgar Berapa Tahun Terakhir Kan Gak Ada Upload Gua Yang Berbobot Sama Sekali Kerjaan Gak Ada Apakah Ada Wah Lu Berarti Padet Juga Kehidupan Lu Sebenernya Asli Asli Keren Si Nah Ini Bentar lagi Kita masuk ke situ Lo kan Udah Bisa dibilang Udah sesibuk Itu nih Sesibuk Itu ya Udah jelas Gitu ya Nah Gimana caranya Lu Yang namanya Hobi itu Bisa kita bilang Salah satu Refresing Yang membuat kita Tetap Waras lah Jadi Yang kayak Hobi-hobi Lu mungkin Belum tentu Bisa dibilang Gak semuanya juga Menghasilkan uang Buat lu juga Gitu loh Cuman emang Lu mau seneng-seneng aja kan Kayak motor tuh kan Lu gak cari duit Dari motor kan Lu mau seneng-seneng aja Main motor kan Gitu Nah itu lu gimana dulu Membagi Antara Lu Kerja di Letterhand Kuliah Terus Berhobi Gitu loh Sementara lu udah Sesibuk itu Bahkan lu untuk Mengurusin karir lu Sebagai Henry Juanda Dia udah gak sempet Gitu loh Iya Gua di Gua lupa ya Di tahun 2016 Atau 2017 Gua hampir Hampir stress Mas Jan Ini Beneran hampir stress Gua Gua track-track Sendiri men Anjir gua Kuliah Kerja Ketemunya gini Gitu Blah-blah Yang kayak gitu kan Gua beneran hampir stress Beban Gua harusnya apa ya Akhirnya apa Gua ngambil Pespa gua men Jadi Di Jakarta Akhirnya gua kirim ke Jogja Kalau mereka ada Hancur lah Segala macem Gua harus punya motor nih Biar gua gak gila Gua cuman gitu loh Oh Oke Karena Karena lu tau Motor tuh Dari jaman gua kecil Gua udah sama motor Gitu loh Ibaratnya gitu Gitu kan Iya Lu ikatan sama motor mah Gak sembarang Cuman sekedar kendaraan ya Buat Motor tuh bukan Cuman sekedar kendaraan Gitu Sedekat itu emang lu sih Sama motor ya Oke Akhirnya tadi Pespa dikirim terus Yaudah Kayaknya Ngotak-ngotik tuh Udah mulai agak Agak enteng lah Pikiran gua Karena Gua masih sering Gua beberapa hari sekali Ke bengkel Kayak gitu-gitu kan Ngobil sama orang Ngomongin mesin Ya kayak gitu Bahkan Gua tuh suka Kotor-kotor kena oli Blah-blah Kayak gitu-gitu loh Mulai lu sempat-sempatkan Untuk motor ya Dari situ Mulai dari situ Yaudah Akhirnya sekarang-sekarang Ya kebetulan Kemarin dapet rezekinya Yaudah Gua pengen Dari Gua SMP Gua pengen bakal TS kan Yaudah Akhirnya gua kesampean Beli Beli DT dulu DT Akhirnya buat Jebatu Loncatan Beli TS itu Gitu Oh iya Sekarang berarti Total motor ada berapa? Ada 6 Ada 6 Orang gila Seorang Henry Johanda Motornya 6 Orangnya 1 Motornya 6 Lo seneng Sampai 1 Ganti-ganti Gua tergantung Yang di kosan ini ada Thrill 1 Honda Beat 1 Sama Astra 1 Motornya 3 Ngeselin di kosan Lu pasti domelin Nama orang-orang Banget Menuh-menuhin tempat Biasanya kan gini kan Biasanya gini kan Kalau parkir kan Nah gua ke depannya sekarang Paralel Lu ngalingin motor lu sendiri ya? Iya Jadi gitu Asrit Parah Tapi lu gak bayar lebih kan Nama kosannya Gak jadi mahal kan Gara-gara motor lu Jika ikutan nge-kos kan Gua bisa ngerapiin sih Oke Oke Cuman gak kebayang nih Kalau di sini semua Motor ada 6 ya Berarti ya Wah luar biasa sih Itu Tadi Pespa 3 Trail 2 Sama Grand 1 Iya Sama Honda Beat Berarti 7 kok Cak 7 7 7 Wah gokil sih Hendry Juanda Memang terbaik Memang Iya Iya Wow Perjalanan panjangnya Sebenernya 8 Trail di Solo itu masih ada Masih atas 8 Jadi sayang banget Sayang banget Cuman kayaknya Mau dibayarin temen gue itu Oh gila Waduh Wah Luar biasa ya Kita coba ngerekapnya yang agak jauhan dikit nih Dari tadi Perjalanan lu SMP SMA Di Jakarta Terus Mulai awal-awal berkarir Bellman Masuk ke lettering Terus akhirnya pindah ke Jogja Bikin font Kuliah lagi Terus akhirnya Tadi hobi yang udah sempet ditinggalkan Yang motornya dijual di Jakarta Sekarang ditekuni lagi Di Jogja gitu Yang makanya Tambah banyak lagi kan Berarti lu Dari segi Kehidupan Sama karir Udah naik turun gini ya Luar biasa ya Parah sih Mungkin ya Temen-temen Bisa menjadi inspirasi Untuk menjadi seorang yang Seperti Henry Juanda itu Sangat-sangat-sangat Tidak gampang Asli Gue juga gak mau Jadi lu Jangan-sangat Jangan-jangan Jangan Maksudnya kayak Lu mau Kayak Henry Juanda Mau Tapi Kalau suruh ngalamin kayak gitu Ah gue gak sanggup sih Sumpah sih Asli itu Lu Juara sih Gimana-gimana? Gue 3 hari 3 hari gak makan Gue sama sekali itu Anjir Serius lu? Serius-serius Gue gak ada duit Yang Kalau di kosan gue Di depan itu ada warteg kan Gue akhirnya ke warteg Gue ngomong ya Bu Saya boleh gak ngutang Gue gak pernah ngutang men Iya Gue masih mending Minjem uang ilham deh Daripada gue ngutang di warung Bu Saya boleh ngutang gak? Saya gak ada uang nih Udah 3 hari gak makan Gue gak sejujur aja Gue ngomong aja Lah lu ngapa Gue biasa deh tuh Moca deh tuh Udah nih makan Katanya ambil aja Katanya udah gak usah bayar Tapi sayur aja ya Gak usah pake rauh tempe Gitu Udah makan kan gue Kebetulan abis dari itu Gue Memang 2 hari Belum dapet kerjaan Dipanggil lagi gue Jadi makan sehari sekali Di dia tuh Hendry Keren-keren Gue kalau tidak Nggak makan di tempat dia Ngobrol Ibu-ibunya Wow Gila Perjalanan lu Panjang banget Hendry Hendry Nih udah Kita Akhirnya Kita mengulik sisi lain Dari Hendry Juanda ya Yang mana tidak sekedar Melulu tentang lettering Tapi kehidupan sebelumnya Yang dia kayak gimana Terus ngefeknya di sekarang Kayak gimana Segala macam Sembari Nunggu Apa Kita break sejenak Sambil Temen-temen Barangkali ada yang mau Dipertanyakan Ini dari nanti Gak ada yang nanya Soalnya pada join-join aja Gue liatin Gak ada pertanyaan Gak ada pertanyaan Sama sekali Terakhir tadi yang Gue baca Pas itu doang Pas yang ada nanya Tentang bellman Kayak gimana Karena pribadi Bentar Istirahat dulu Gue pengen Kencing dulu Bentar Oke Oke Ini temen-temen Kalau ada yang mau nanya Langsung aja di komen Nanti abis ini Kita masuk ke situ Mas Tatak rajin banget Dengerin Sampai belum keluar-keluar Terima kasih telah menang Mas Tata kuat banget, Mas Tata. Hah? Mas Tata kenapa? Mas Tata kuat banget itu. Nonton dari awal. Serius? Eh, tadi ada pertanyaan. Gue ingat si Wawa nih, ada nih. Paling berkesan ngechat di mana, Pak? Yen. Hah? Paling berkesan ngechat di mana? Eh, itu yang sama Ilham tuh. Yang di kaca tuh. Oh, yang tadi itu ceritain. Mandi di bom bensin. Iya, di Olivier tuh, di Olivier. Sama yang di Marinka. Sama yang di Marinka. Kenapa tuh? Berkesannya kenapa tuh? Ya, karena memang gue sama Ilham, sama sekali buta dengan cet gold di atas kaca. Terus lu gimana waktu itu? Nekat aja gitu? Enggak, gue studi. Gue, gue gak pernah mau ngecewain klien. Oh, iya, iya, iya. Lu berarti sebelum project itu mulai, lu coba dulu tuh, trial and error dulu di kaca. Iya, benar sama Ilham, banyak tuh, bekas-bekas chat di tempatnya Ilham tuh. Oh, berarti, oh gini nih, racikannya ntar hen. Udah ya, jadi pas eksekusi udah langsung pasti gitu ya. Nah, kayak gitu. Makanya itu salah satu yang gue, gue, wah harus ini, 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 segala macem lah, panik. Dan gue, dan lu yang paling berkesan, gue numpahin Tinder di HP Ilham dulu tuh, anjir, gue panik. Itu gak lupa gue, itu gak lupa. Gue cuman dalam hati gue ya, itu kan, apa, iPhone 6 baru-barunya, baru-barunya yang 6. Lu kebayang dong berapa harganya kan. Iya, iya, iya. Gue cuman bilang, anjing, gue udah miskin, nyusahin Ilham, ini malah ngerusakin handphonenya lagi. Gue gitu loh ya. Asli. Untung Ilham baik ya, luar biasa. Iya, untung dia ketawa-ketawa doang dia. Anjir, gue nyalain Reza kan. Jangan, makanya kalau Tinder ditutup, gue udah panik tuh. Parah lah lu, nyalain Reza. Panik, gue kan, panik, gue pucat gue dong. Waduh, itu cukup berkesan ya itu ya, berarti ya, banyak cerita yang bisa dikenang ya. Kalau di Marimka, itu keren lagi masih lah. Mas Jan, jadi, waktu itu perjalanan dari kosan gue, gue naik taksi kan, karena hujan kan. Itu macet parah. Macet parah kan, lu tau lah Jakarta kalau hujan, mati, kayak gimana. Akhirnya gue sama Ilham apa jalan kaki, jauh banget men itu. Ada 4 kilo, gue jalan kaki. Wah gila sih. Sampai tempatnya Marimka tuh, kita tuh bangun gitu loh, kecapean. Dikasih minum gitu kan. Kayaknya ngerjain seadanya aja dulu, gitu. Oh, ya karena kan gak mungkin selesai sehari ya. Iya. Dan kalau ada Marimkanya, dia tuh pasti ke kitchen kan, masak. Ntar kita yang nyobain. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Serius loh? Wah ya enak, gak usah makan malam berarti ya. Ya gitu tuh. Disediain mula main makan malam ya, restoranya dia ya kan. Mana sehat lagi makanannya kan, yang sayur-sayur gitu kan. Ya, dan itu enak, enak. Itu asli enak. Dan lu kan, dari situ lu bikin terinspirasi sekarang jadi hobi masak gitu, enggak? Enggak sih. Oh, belum ya? Belum ya? Oke, oke. Kalau hobi masak, enggak, enggak dari situ sih. Ini ada yang nanya lagi nih. Mau tanya lagi mas Henry, tahun dibangunnya Bellman tuh tahun berapa? Oh, tadi sudah dibahas ya. Bellman itu tahun 2014 sampai 2015. Bener kan, Hen? Ya, dibangun mbak berdirinya 2014 di September. Ya, udah gue catet tadi. Catet semuanya. Wah, ini mas Tatak nih, lagi seneng gambar, dengerin live, berasa balik ke jaman dulu dengerin radio. Oh iya, hawa. Iya. Iya. Kan, ngobrolnya nggak putus kan soalnya kan. Mas Adi nih, turu weh. Turu. Ya, siap mas. Santai. Bentar lagi mas. Berapa sih nih? Jam 11. Iya. Ini sebelum... Gue habis ini live lagi nih. Sama siapa? Jam 12. Enggak, biasa gambar, tiga nama. Waduh, gokil. Siap, 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 siap. Lu mulai lah ya. Mulai ya. Mulai nih ya. Hendry Juanda. Biar... Dipersiapkan. Gue latihan. Kebetulan dapet klien yang agak lumayan nih. Jadi, kelatian dulu nih. Oh, oke. Lu aneh ya. Apa, masih buka job buat klien ya? Iya, makanya gue bilang yang lumayan. Jadi... Oh, oke. Oke. Oh, ini kebetulan diterima berarti benefit-nya bagus gitu ya. Nah, makanya gue latihan lagi nih. Oh, siap, 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 siap. Oh, ini Gusti ketawa. Oke, mas. Terima kasih banyak. Iya, siap, mas. Terima kasih juga sudah mampir dan memberikan pertanyaan. Kopi susu, wey. Siap, kopi susu. Turun. Kopi susu. Oke. Ini sebelum menutup pembicaraan, gue ada beberapa pertanyaan. Satu, dua, maupun tiga mungkin. Gak banyak. Simple aja. Lu setelah ini ke depannya pengen apa, Hen? Rencananya, Hen? Ini rencana dalam apa? Yang pertama yang tadi gue bilang. Untuk letter hand. Untuk kuliah lu mungkin. Terus untuk karir lu sebagai Henry Juanda. Kira-kira rencana ke depannya apa? Apa kira-kira ada baru? Ada satu yang baru lagi yang pengen dilakukan? Paling gue, ya, kalau letter hand kan kita karena udah deket dan segala macem, ya, gue mempertahankan itulah ibarannya. Karena yang dari pertama kita, tim dari pertama kita masih sampai sekarang gitu loh. Oh, oke. Solid ya. Mantap, mantap. Mantap. Kalau, dan gue sebenarnya setelah ini, misalnya setelah lulus nih gue dari kampus, ya, gue mau fokus. Gue mau ngefokusin juga tuh gue yang Henry Juanda-nya ini. Henry Juanda-nya ini, ya. Iya. Oh, oke. Kalau dari urusan kampus tadi ya, lu pengen apa ya, ngerjain skripsi tentang si Bellman ini, ya? Oh, wawancara, segala macem, dokumentasi, cerita dari si Bellman itu, ya? Gue, gue sempatkan sama dosen, udahlah cari lagi yang lain, kamu bikin tutorial, bla 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 bla, tutorial tuh gampang. Nggak, apa, tutorialnya tuh kelihatannya gampang, tapi tanggung jawabnya gede, gue bilang gitu, karena. Dan gue pengen sesuatu yang berharga di, apa ya, di skripsi gue dan TA gue ini tentang apa yang bisa merubah gue sampai sekarang, gue bilang. Iya, iya. Dan itu kan juga apa ya, cerita yang, mas, tuh bisa dimonumenkan itu tadi loh. Kalau misalkan lu punya, misalkan skripsi, nanti ada, ada arsip cerita dalam bentuk tulisan, terus mungkin lu nanti kalau wawancaranya lu videoin, itu kan semua terekam. Iya. Dan tak pernah mati, kalau kata Delfster. Dan rencana, harusnya, harusnya, bulan-bulan ini tuh gue udah di Jakarta nih, gue wawancara beberapa. Oh iya sih. Yang kemarin si Mas Kiko juga cerita lu, bulan April mau ke Jakarta kan, kita udah sempet mau makan-makan tuh, padahal tuh udah gendah kan tuh. Sayang sekali ini, semoga cepet kelar lah ini ya. Per pandemi-pandemian inilah. Oke, 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 wah luar biasa nih, kuliah, seperti ini sekarang. Gembel, gembel, boy. Gembel beruntung, kalau kata orang-orang. Adrit, gembel beruntung? Enggak lah, lu mah. Struggle lah sih. Hidup rebel. Eh, gue pernah ngejual flat shoes loh. Pertanyaan, parfum, parfum kawet. Pertanyaan cewek? Oh. Wah, ya, gokil sih. Itu tadi, itu tadi termasuk dalam era-era kelam itu ya. Era-era kelam itu ya, apa-apa. Pokoknya didagangin ya. Asli, wem, asli. Gue mah bodo amat, gue dulu. Ada yang memesen parfum sama gue, pesen, ayo, anjir. Ayo, apa aja, ayo ya? Iya. Kurir juga, ya. Sending duit gue dulu. Perut gue habis keisi dulu, ya kan? Iya, asli, asli. Keren sih dulu sih. Terus untuk yang Henry Juanda-nya, ke depannya apa nih? Ini sudah mulai ya? Sudah mulai untuk mau diseriusi lagi ya? Iya, udah mulai aktif lah, segala macem. Gue gambar, gitu-gitu kan. Mulai nonggolin muka di bel, men. Oh, iya, 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 iya. Wajib lah, leluhur kok. Salah satu pencetus kok. Masa nggak menonggolkan muka. Iya, iya, iya. Ada yang mau dikulik lagi nggak di Henry Juanda? Maksudnya, lu pengen nyoba apa? Kan udah macem-macem ya. Sand painting pernah. Terus gambar-gambar yang enamel di helm-helm gitu juga. Di tanki-tanki dulu udah pernah. Terus, moral udah pernah. Kaca pernah, apa yang pengen lu kulik lagi? Ada lagi nge-develop apa sih? Style apa, gitu-gitu nggak? Ya, kalau style sih masih ngembangin terus ya. Mencoba mengembangin lagi gitu. Karena gue udah lama nggak gambar juga setahun lebih kan. Gue nggak gambar yang serius segala macem kayak gitu-gitu. Nah, gue pengennya ya itu terus. Ya, gue pengen pengen menggunakan kuas-kuas gue lagi sih sebenernya. Ya, beberapa-beberapa identitas si Henry Juanda lah ya. Pokoknya ya. Kayak kuas-kuas yang lu pake kan dulu juga ketika lu awal-awal mulai gambar-gambar kuas pun yang lu hajar juga helm, tanki, yang mana hubungannya sama motor juga kan. Ya itu masih deket banget sama identitas lu yang anak motor itu tadi ya. Wah, luar biasa sih. Keren sih. Terus terakhir nih, tips buat teman-teman. Lu sudah mengalami fase hidup segitu banyak. Karir dari yang bener-bener nggak punya apa-apa. Maksudnya tetap berkarya sampai sekarang. Bisa dibilang semua fasilitas lu udah pegang. Dan lu tidak berubah gitu loh. Tetap juga berkarya. Nah, tips buat teman-teman yang mau mulai sama yang sudah berjalan. Mungkin lagi ngedown atau apa kira-kira. Tips-tipsnya apa? Coba. Seorang Hendry Juanda. Kalau gue sih kayak, lu cintain apa yang lu suka gitu loh. Kalau lu udah bener-bener jatuh cinta sama apa yang lu suka, apa yang lu mau dalemin. Lu nggak pamrih men. Dalam keadaan apapun lu tetap cinta gitu loh. Kalau menurut gue seperti itu. Tetap dilakuin gitu ya. Iya, lu mau jatuh, lu mau lagi lari atau apa segala macem. Ya lu tetap enjoy. Lu tetap seneng ngelakuin apa yang lu citain gitu loh. Menurut gue sih gitu. Dan lu banyakin teman asli. Lu banyakin nongkrong. Oh iya ini sih. Lu bersosialisasi sama orang. Itu sangat membantu lu gitu loh. Lu bakal kenal sama banyak pola-pola pikir. Bentar, nge-lag. Bentar, tunggu. Tunggu, bentar. Oke, oke, oke. Ya, oke. Udah nggak nge-lag. Ya, sip. Jadi itu tadi ya bersosialisasi. Nongkrong-nongkrong kenalan sama orang gitu. Dari seorang Henry Juanda yang mana lu sendiri. Bisa dibilang semua itu lu awali dari nongkrong sana-sini ya nggak sih? Semua itu tadi ya. Semua itu berawal dari nongkrong ya. Dari kecintaan lu nongkrong gitu. Kesana kemari, temenan sama orang. Bahkan gue sempat deket banget sama beberapa preman di Jakarta tuh. Yang akhirnya menolong gue waktu... Menolong gue waktu gue mau dikroyok tuh dulu. Wih, sengeri emang lu. Yang kayak gitu-gitu tuh yang bener-bener... Anjir, ternyata memang... Lu banyak temen ya lu... Apa ya, lu bakal ditok... Apa ya, ada yang bakal nolong gitu loh. Nggak usah, maksudnya nggak usah mandang-mandang ya. Maksudnya lu kayak mau temenan sama orang-orang yang... Apa? Desain-desain doang gitu ya. Nggak ya, semuanya ya. Karena semuanya nanti akan berefek... Ngebantu di hidup lu, lu nggak pernah tahu gitu ya. Mas, semua yang kita kenal itu... Pasti mengasih kontribusi walaupun sedikit gitu loh. Lu cukup berbuat baik aja bersama mereka. Selesai. Wah ya, siap-siap-siap. Keren-keren. Filosofi hidup seorang Henry Juanda itu. Kalau gue seperti itu sih. Iya, betul. Soalnya ya kayak itu juga secara nggak langsung menampar diri gue juga sih. Kayak beberapa kali gue kadang kalau misalkan lagi fokus-fokusnya. Ini lagi fokus-fokusnya bikin-bikin sesuatu di Instagram gitu. Posting-posting yang nggak sering gitu. Kalau misalkan lagi kayak capek gitu, Hen. Kadang, anjir gue ngapain sih begini? Nggak ada duitnya juga. Yang jelas-jelas aja sih gitu-gitu. Nah itu gue sering tuh ngalamin kayak gitu. Itu kalau misalkan mulai berasa capek gitu ya. Dan gue tidak mendapatkan apa yang gue harapkan gitu loh. Ya, secara nggak langsung kayak misalkan. Kan nggak semua orang ngarepin dapet duit ya dari apa yang mereka lakukan ya. Bisa jadi ada yang kayak ya sesimpel pengen followersnya naik. Sesimpel pengen lebih terkenal gitu. Sesimpel pengen dagangannya laku. Kan nggak harus selalu berhubungan sama duit yang istilah rata mungkin kalau yang teman-teman desainer rata-rata ya untuk cari klien ya. Tapi kan nggak selalu kesitu kan. Nah ini, gue kadang masih sering nyesel itu sih. Maksudnya kenapa sih gue kok gini? Ternyata ya itu tadi ya. Melakukannya tanpa pamrih gitu loh. Yang lu bilang tadi. Ya gue mungkin masih pamrih di beberapa sisi sih. Itu bermanfaat banget buat teman-teman yang sedang menipi karirnya. Karena nanti bakalan nyampe kok. Yang penting konsisten aja ya. Seorang Henry konsisten. Lu bertahun-tahun dibikir-pikir kan. Ya dulu kayak gitu loh. Bahkan sampai kayak nggak ada handphone pun lu pinjem buat motret, buat posting. Yang mana nggak ada duitnya juga sebenernya kan. Awal-awal gitu diceritain. Nggak ada, nggak ada duitnya gue. Wah luar biasa. Oke terima kasih Henry Juanda. Ini kebetulan udah satu menit juga nih sisanya. Pas banget. Menutup pembicaraan. Sudah membagikan cerita-ceritanya. Yang baik yang secara personal maupun yang secara garis besar. Ya semoga ini bisa memberikan variasi dari orang-orang yang mau wawancara lu. Mungkin gue dapet satu sisi yang belum pernah lu bahas di sebelumnya. Thank you juga. Semoga udah diajak. Iya. Nanti gue upload di Youtube ya. Seperti biasa wawancara yang sebelumnya. Nanti mungkin kalau misalkan udah ada. Lu bisa bantu share. Oke terima kasih teman-teman semua yang sudah mampir. Semoga pembicaraan ini bisa bermanfaat. Dan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Dari perjalanan hidup dan karirnya seorang Henry Juanda. Semoga sukses selalu Hen. Apapun yang direncanakan ke depannya. Kita tetap berkabar. Dan rencana kolaps harus jadi ya. Nanti kita kemas-kemas lagi. Oke semuanya. Assalamualaikum.